Ya, selamat malam, selamat berjumpa dalam program Coach Parenting Online atau program Parenting Online bersama saya, Jarot B. Janarko, Ibu Herianti Satyadi dan Ibu Krishna Dewi kali ini. Malam ini kita keren dengan Ibu Krishna Dewi yang sudah juga beberapa kali ngisi, jadi tidak perlu diperkenalkan. Selamat malam, Ibu Krishna. Selamat malam, Pak Jarot. Malam semuanya. Ya, jadi kita malam ini sesinya Ibu Krishna dan langsung saja saya serahkan ke Ibu Krishna Dewi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Jarot buat maksudnya, juga Bapak-Ibu semuanya yang sudah join. Wah, ini besok libur kita ya, jadi sudah pasti punya banyak agenda. Tadi dalam klip-klipnya Pak Jarot, ayo kalau libur dikomunikasikan, satunya suka kemana, satunya suka kemana, perbedaan. Tetapi ya, bagaimana bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan klip-klip tadi, bari quality time maupun rekreasi keluarga Pak Jarot, sangat menunjang materi kita pada malam hari ini. Sudah banyak ter-explicit, secara implisit bahkan sudah tercantum di situ ya, bagaimana kita membangun komunikasi harmonis antara orang tua dan anak yang pastinya kadang-kadang sangat berbeda karena juga gap generation gitu ya, yang juga antara kita dan anak-anak kita itu juga jauh berbeda. Makanya kalau mau harmonis itu kan harmoni, dari kata harmoni ya sejajar, selara, sepadan, bukan berarti sama. Tetapi bagaimana antara orang tua dan anak, nantiasa mau untuk menyelaraskan, untuk memahami. Dan tentu karena kita yang lebih dewasa, orang tua yang harus belajar tetap memakai pola pikir anak kita. Ini maunya anak kayak apa sih? Dia senangnya apa sih? Kalau saya bicara seperti ini, itu cocok atau tidak? Atau justru harus saya berlawanan biar dia sependapat dengan saya? Kalau putri Pak Jarot yang terakhir itu kontra. Kalau disuruh gini malah nggak mau, saya pakai cara yang lain. Nah itu berarti orang tua memahami. Supaya harmonis dalam komunikasi orang tua dan anak. Dan tentu itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Karena memang dibutuhkan hati. Nggak sekedar telinga, tapi juga hati. Dan pastinya juga fokus, perhatian gitu ya. Dan yang pasti ketika berkomunikasi itu, kita juga tidak boleh egois. Nanti beberapa hal akan kita pelajari gitu ya. Yang pasti nanti kita belajar mengingat kembali makna dari komunikasi itu apa. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah relasi. Relasi itu harus di atas segalanya. Membangun hubungan itu penting sekali. Apalah artinya kita punya segalanya. Tetapi relasi rusak dalam keluarga kita. Khususnya dalam hubungan orang tua dan anak. Banyak keluarga yang sudah kebakaran gitu ya. Wah, papa ribut saling menyerang gitu ya. Saling menyakiti. Atau bahkan sudah membeku. Nggak mau ngomong. Sudah terserah lulu gue-gue. Kamu yang penting makan saja. Yang penting sekolah. Mama udah males ngomong kamu. Atau sebaliknya anak. Ah, percuma ngomong sama mama. Ngomong sedikit, jawabannya panjang. Malah disalah-salahin. Males lah mama. Males kepo, macem-macem. Nah, itu jangan sampai menjadi penghalang dalam komunikasi. Ada kata-kata bijak mengatakan rahasia ini besar. Tapi yang kumaksud adalah hubungan. Hubungan itu adalah hubungan komunikasi. Baik dengan karyawan, baik dengan bawahan, dengan pembantu, dengan anak khususnya apalagi. Yang terpenting adalah hubungan. Kita membangun relasi yang penuh dengan cinta kasih. Relasi dalam komunikasi yang baik. Dengan saling menghormati satu sama lainnya. Oke, next berikutnya. Jadi, kita akan belajar bersama-sama tentang definisi komunikasi. Ini biar kita disegarkan kembali. Saya yakin setiap kita sudah paham. Kalau saya yang bicara sendiri begitu, berarti saya ini komunikator. Saya orang yang berbicara. Dan Anda semua yang mendengarkan itu komunikan. Tetapi ketika nanti ada proses dalam diskusi, dalam penyampaian materi, menerima, itu adalah komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Baik dengan kata-kata maupun tanpa kata-kata. Misalnya saya cuma menganggu-anggu, atau saya mengelingkan mata saya sebelah suami saya tahu maknanya apa. Atau ketika anak saya geleng-geleng, atau mengasih tanda tanpa ngomong. Berarti, mah jangan bicarakan aku. Dulu waktu anak-anak saya kecil, TKSD kalau saya bicara di sekolahnya, mereka dengan bangga ngomong ke bapak ibu gurunya. Bapak guru, ibu guru, teman-teman, nanti yang bicara itu mamahku loh. Nanti dengerin yang mamahku yang bicara. Ya bangga, mamah bener kan hari ini ngomong gitu ya. Tapi ketika sudah biar maja SMP, mamah selalu kasih kode. Kalau lewat di kelasnya, jangan sebut nama aku kalau aku ini anak mamah. Mereka sudah mulai punya pendirian, mereka growing, mereka punya harga diri. Jadi kita orang tua juga ngerti kalau ada di kelas mereka, kalau audiensnya anak-anak saya, kadang-kadang saya ketika mereka melarang bicara, ya saya hormati. Saya tidak akan bicara. Tetapi ketika saya mengatakan ini harus bicara, karena memang ini enggak bisa kalau enggak dibicarain. Kita bicara tentang bakat dan talenta. Bila kamu berbakat main musik, kamu berbakat pernah ke luar negeri misalnya, ke Eropa main musik. Hinda juga pernah juara dalam hal main catur. Anak saya itu juara sekabupaten Tangerang, kecamatan Tangerang. Jadi kalau kemarin mau SMA yang terfavorit di Tangerang juga langsung masuk karena jaru prestasi. Tapi ya bersyukurnya dia juga selalu rangkaian satu, sehingga masuk kemanapun kemarin juga tanpa tes ya untuk di pada jajaran. Jadi semua itu proses untuk memahami anak kita maunya apa, dia pinginnya apa. Proses penyampaian penerimaan pesan dengan atau tanpa kata-kata agar pesan itu dapat diterima sesuai dimaksud. Jangan sampai pesannya A yang dimaksud A, tapi kita terimanya D. Waduh, nanti beda. Jadi hasilnya berbeda. Makanya kepada anak kadang-kadang harus dipastikan. Ngerti nggak maksud mamah? Ngerti. Coba apa? Iya, mamah aku tahu. Mamah maunya nanti aku membantu mamah dalam hal ini. Misalnya begitu. Iya, betul. Jadi dipastikan dulu ketika berbicara makanya tidak boleh kita sambil-sambil atau tidak fokus atau mungkin tidak tatapan mata, tidak memberikan instruksi dengan jelas, ini juga menjadi penghalang. Nanti kita pelajari apa saja penghalang-penghalang juga dalam komunikasi. Oke, next berikutnya. Komunikasi bisa diibaratkan seperti tiga hal. Yang pertama, komunikasi itu bisa diibaratkan seperti lem. Lem itu yang merekatkan. Biar nempel. Nempel kayak perangkul. Kalau kita komunikasinya baik, pasti orang itu dekat dengan kita senang. Tetapi kalau komunikasi kita suka menjatuhkan, suka meremehkan, merendahkan harkat martabatnya, kemudian merasa kita paling benar. Orang-orang juga, termasuk anak-anak kita, menyingkir dari kita. Makanya karakter yang baik itu membuat orang senang berdekatan dengan kita, termasuk dalam pola komunikasi kita. Tetapi kalau komunikasi kita buruk, itu menjauhkan kita dari orang-orang terdekat kita. kemarin ada yang counseling gitu ya. Dia mengatakan, bu, dari kecil anak saya itu pintar macam-macam, tampil macam-macam, cuma sekarang dia menyerang saya. Dia enggak mau pulang dari kosnya, bahkan pindah kos, kami cari kosnya itu enggak ketemu. Waduh, kok bisa bu? Iya, dia mengatakan kami, dulu waktu aku tampil menari, mama kemana? Dulu aku tampil paduan suara, mama, papa kemana? Teman-teman suka dipotretin mama, papanya. Aku cari-cari mama, enggak ada. Aku menangis di kamar mandi sekolahan. Kalau pas terima rapat, papa, mama juga sibuk, enggak pernah. Punya waktu, ketika aku sudah ngomong, besok ambil rapat, minggu depan ambil rapat. Papa, mama ada kesibukan, sehingga aku terakhir kali sendiri, karena enggak ada orang tua, aku yang menerima rapat sendiri. Atau kalau enggak, menerima rapatnya beda harinya. Aku nunggu-nunggu. Karena papa, mama sibuk. Mama sudah dibilangin menerima rapat, tapi enggak memberikan waktu, papa juga. Itu dijadikan sebuah alat untuk dia tidak mau pulang dan pindah kos yang orang tua enggak tahu. Dia mengatakan-ngatakan orang tuanya dengan dulu di mana. Sekarang ngapain kok nyuruh aku pulang dari kos. Ini bagian komunikasi yang saling merusak, saling menyalahkan. Mengingat ternyata luka-luka waktu yang lalu itu masih dipendam oleh anak ini. Sehingga ketika anak ini punya pacar, enggak pernah mau pulang, gadinya gede, perusahaannya perusahaan juga luar negeri, merasa mapan, dia meremehkan orang tuanya, tetapi karena luka di masa lalu, di mana orang tuanya enggak pernah punya waktu untuk komunikasi dengan dia. Tidak pernah punya waktu untuk bermain dengan dia. Tidak pernah punya waktu untuk terlibat dalam kesibukan dan momen-momen pentingnya dia. Jadi anak itu butuh itu. Tadi saya habis memimpin sebuah webinar juga jam 4 sampai jam 5, bagaimana membentuk apa ya, cara membentuk waktu atau komunikasi yang memang dekat di tengah kesibukan. Jadi membangun relasi di tengah kesibukan untuk anak-anak tercinta. Itu salah satunya memang kita harus terlibat. Dari kecil, cobalah untuk terlibat. Baik dalam bermain, maupun dalam belajar, dalam perkembangan-perkembangan motoriknya, gitu ya. Karena kalau itu terjadi, itu komunikasi yang harmonis itu seperti lem. Yang merekatkan, kalau hubungan kita rekat erat dengan anak, misalnya ketika tumbuh kembang anak di pra-remaja, remaja, itu ada nasihat dari kita, anak akan mudah untuk mendengar dan melakukannya. Tetapi ketika anak-anak merasa dari kecil dicuekin, ngapain sekarang? Nasihatin sudah gede. Dulu kemana aja? Emang hidupku, hidupnya mama. Mama dari dulu nggak pernah deket kok. Sekarang pura-pura deket ke aku. Ya saya nggak mau ngikutin omongan dia. Pas saya butuh dia nggak ada, saya kadang-kadang menangis, bangun tidur siang, nggak ada mama. Misalnya ada anak yang seperti itu. Ada anak yang merasa dibuang juga. Sampai kemudian ketika nggak mau belajar, betul-betul mamahnya untuk membawa ke lampu merah hijau, trestok light itu loh, untuk ditinggal sementara dilihat dari jauh nih. Biar kamu nggak mau belajar. Jadi gembel, jadi pengemis, rasain di situ. Coba kamu di situ. Anak-anak menangis, ketakutan. Ada betul-betul yang sampai seperti itu. Jadi, hati-hati karena relasi yang rusak ataupun komunikasi yang tidak harmonis itu bisa menyakitkan atau membuat kepahitan. Tetapi komunikasi yang baik bisa sebagai darah. Ibarat darah. Memberikan kehidupan. Darah ini kalau mengalir dengan baik, bersih, itu kan sehat. Jadi, ada kehidupan ketika ada darah dalam diri kita. Kalau darah kita mati, ya sudah, nggak ada kehidupan. Jadi, ketika dalam keluarga ada komunikasi, keluarga itu hidup. Tentu komunikasi yang membangun, yang baik. Untuk saling memiliki, untuk saling menghargai, untuk saling memperhatikan. Itu kehidupan dalam keluarga berjalan dengan baik, orang tua dan anak. Sayangnya, seringkali sudah tadi membeku. Banyak keluarga yang sudah kedinginan, nggak mau ngomong satu sama lain, orang tua dan anak. Atau justru saling kebakaran, ngomong dikit, ribut. Ngomong dikit, ribut. Ibarat, kemudian yang ketiga adalah anyaman. Jadi, komunikasi juga bisa diibaratkan anyaman yang menghubungkan satu sama lainnya. Dulu, waktu kita kalau SD apa SMP, SD biasanya, membuat prakarya dari anyaman, lipatan satu, menganyamkan yang lainnya, lipatan satu, itu terhubung. Orang tua dan anak akan terhubung ketika ada komunikasi. Oke, berikutnya. Ya, ini anak saya gitu ya. Saya dengan anak yang cowok. Ini bapaknya dengan anak yang kecil, yang perempuan. Dan kita harus paham bahwa orang tua itu adalah pribadi yang dialogis. Dialogis itu artinya tidak monoton. Tidak hanya searah. Tetapi ketika berkomunikasi, ya take and give. kita sebagai komunikator yang bisa memancing, yang bisa untuk mengajak, meresponi anak-anak, itu namanya dialogis dua arah. Tidak otoriter satu arah. Karena kalau pola asu otoriter atau bicara yang otoriter, pasti itu nanti merusak hubungan. Satunya akan tertekan, merasa diremehkan atau tertindas. Jadi orang tua, setiap kita Bapak Ibu, adalah pribadi yang dialogis. Bukan monologis. Sehingga dalam percakapannya, selalu ingat, berikan waktu buat anak juga bicara. Berikan waktu buat anak untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga disinilah kemudian bisa terjadi komunikasi yang harmonis. Oke, berikutnya. dasar-dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama untuk bisa komunikasi itu baik, positif, harmonis, tentu harus ada penerimaan diri sendiri dulu. Jadi penerimaan diri sendiri itu dalam diri anak juga diwujudkan dengan penerimaan kita sebagai orang tua. Kalau kita masih dalam konteksnya berpasangan, berpacaran, lagunya Onsen. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu. Kalau dalam hubungan kita orang tua dan anak juga gitu, harus tulus. Seperti kasih yang agape. Kasih yang menerima tulus love apa ya, unconditional love yang tidak bersyarat. anak kita mau kadang-kadang rewel, dia kadang-kadang males-malesan, kok dia tidak seperti selera kita secara fisik mungkin, berkali-kali suruh diet yang tidak mau, kita tetap belajar menerima. Penerimaan itu akan membuat anak tentram, hatinya nyaman, dia merasa dicintai, dia merasa dihargai, itu yang akan terbentuk untuk keluar outputnya dari mulutnya itu kata-kata yang baik. Kalau tangki emosinya dipenuhi, cintanya terpenuhi, perhatian, dipedulikan, maka dia bisa juga berhlasi dengan kita dengan baik, dengan teman-teman sebayanya juga dengan baik. Karena kalau hatinya penuh rasa nyaman, karena cinta penerimaan kita keluarnya pun dari apa yang dikatakan-katakannya tidak akan kasar, tidak akan liar, tidak akan sumpah serapah. Tetapi sebaliknya kalau kita orang tua itu, wah, kamu ya apa-apa bisa lain, anak bisa lain. Beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan, orang tua yang selalu mengkerdilkan anak, orang tua yang selalu menganggap anak nggak bisa apa-apa, itu yang membuat anak kemudian nggak mau bicara. Membuat anak kemudian marah-marah terus. Jadi dasar komunikasi itu penerimaan diri sendiri. Dia tahu apa yang dari kelebihan dia. Dia bangga karena dia bisa beberapa hal. Dia bersyukur karena dia dibesarkan oleh orang tua yang mencintai. Dan dalam komunikasi bukan hanya mulut yang bicara, tetapi hati. Sekali lagi sebetulnya komunikasi itu muaranya di hati kita. Kalau hati tenang, komunikasinya bagus. Hati nyaman, komunikasinya juga positif. Bukan hanya sekedar telinga yang menengah, tetapi juga hati. Walaupun kita juga harus belajar bahwa dalam berkomunikasi itu harus lebih banyak mendengar. Oke, berikutnya. Ini ada tips-tips ataupun quote-quote tentang komunikasi. Berikan telinga Anda kepada setiap orang. Termasuk kita orang tua, berikan dua telinga kita ini kepada anak-anak kita ketika menjerit, ketika berteriak, ketika ancur hati. namun kurangi bicara Anda. Anak saya pernah ketika kelas TK nangis pulang, dibilang negro. Teman-temannya di sekolahnya hampir banyak 90% putih, dia dibilang negro, eh kenapa kok nangis? Sini-sini sih, kenapa kok nangis? Diam, meneng aja. Jauhnya meneng. Diam aja dia, nggak mau ngomong. eh nggak apa-apa. Minum dulu, yuk minum dulu. Minum dulu, kemudian saya pangkut, saya lihat bukanya mama tuh sayang Tinda. Ngomong ada apa. Apapun yang terjadi, mama sangat sayang sama Tinda. Baru dia ngomong, aku dibilang negro, dibilang hitam, rambutku keriting. Memang waktu ketir dia itu ikal gitu ya. Suka si kuncir dua gitu ya. Nah teman-temannya ngejekin dia. Untungnya gurunya baik, gurunya mengatakan, eh nggak boleh ngomong gitu ya. Negro-negro gini, meskipun hitam gini, Tinda itu pintar banget. Ya anak saya kan selalu rengin satu. Paling pintar ya. Kalian itu ya, nggak boleh seperti itu. Ayah minta maaf. Ayah pada minta maaf. Tetapi anak saya sudah terluka oleh ucapan daripada teman-temannya. Nah kita dalam meresponi, berkomunikasi dengan anak, pastikan bahwa kita sayang dia. Berikan telinga kita sungguh-sungguh. Kamu sakit hati ya. Iyalah manis. Teman-teman pada ngejek ya. Ya mama juga pasti akan sedih kalau diajak seperti itu. Tetapi ingat ya, mama itu sayang kamu. Sampai kapanpun. Lihat-lihat mama. Mama apa? Sayang aku. Ya ya. Jadi ketika masih kecil, kontak mata pelukan, meyakinkan bahwa dia itu penting dalam hidup kita, itu penting sekali. Akan membentuk pribadi dia yang tidak kemudian gak peran. Ya ada anak yang tidak mau ke sekolah, ya gara-gara omongan mamahnya juga. Gara-gara kamu ya futsalnya kalah. Kata mak guru, gara-gara kamu tim futsalnya kalah. Anak maslimah SD nih. Akhirnya dia gak mau sekolah. Bayangan dia, semua teman-temannya, semua guru melihat dia, aku yang bermasalah. Karena aku keliru di dalam memainkan tim futsal jadi membawa nama baik sekolah, tidak baik gitu ya. Karena kalah. Padahal selalu jago selama ini. Itu membuat anak sampai berbulan-bulan, ya dua bulan lebih lah, tidak mau sekolah. Setiap sampai pintu gerbang, muntah. Setiap sampai pintu gerbang, muntah. Perutnya sakit ketika mau ke sekolah. Tapi kalau sudah di rumah, ketawa, senang. Di rumah itu main-main seenaknya sendiri. Ternyata akarnya karena gurunya bilang ke mamahnya, ke mamah itu gara-gara misalnya namanya Antoni. Antoni loh. Dia keliru memainkannya sehingga timnya kami kalah, Bu. Mamahnya kembali mengulangi. Katanya gara-gara kamu tuh nasima SD ini. Jadi kalah ya timnya. ucapan-ucapan yang tidak membangun. Komunikasi yang tidak memotivasi, tapi melemahkan. Itu ketika anak-anak sedang tumbuh kembang, dalam pubertas juga, dalam masa-masa akil balik juga, anak kecil juga bisa sangat mengganggu perkembangan jiwanya. Maka hati-hati sekali. Berikan telinga Anda, tetapi kurangi bicara Anda. Kenapa Tuhan memberikan kita dua telinga dan satu mulut supaya kita bisa lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Oke, next berikutnya. Pahami bahwa komunikasi dengan pasangan, ini saya dan suami, artinya ini akan menjadi berpengaruh lah pola komunikasi kami ini dengan anak-anak kami dan di-dandinda. Kalau kami sering ribut konflik, pasti mereka juga rasanya enggak aman, bisa marah terus. Bisa enggak suka sama saya atau bisa enggak suka sama papahnya. Siapa yang banyak ngomong nih? Kalau misalnya saya yang banyak ngomong, dan di-dandinda bisa lihat saya enggak suka. Kemudian masuk kamar masing-masing. Tetapi kalau misalnya papahnya yang kok dikasih tahu enggak ngerti-ngerti, enggak lamban, ih papa gitu aja kok, enggak bisa sih misalnya. Ih papa kok, kadang-kadang kan kita kelepasan begitu. Suami saya plikmatis, saya kolerik gitu ya. Kadang-kadang saat punya cepat-cepat, kebanyakan ngomong, anak juga enggak suka. Ih mama kenapa sih? Tadi enggak ada mama, semuanya tenang, damai sejahtera. Mereka mamanya pulang, kok jadi heboh gitu ya? Ada, pernah seperti itu. Kalau saya punya jadwal yang panjang, kemudian buru-buru, harus pergi-pergi. Itu kan selalu enggak ada Zoom, enggak ada pakai Google Meet, itu kan enggak ada. Jadi kalau sekarang mah, waduh, kita bisa belajar di mana aja. Lebih efektif, secara tenaga, juga lebih efisien. Tapi dulu kan enggak pernah ada harus datang sana, kurang berapa mulai, datang ke sini. Kadang-kadang, ketika capek fisik, bisa juga mempengaruhi komunikasi yang enggak baik. Kalau saya komunikasi enggak bagus sama suami, anak-anak yang melihat, pasti enggak suka. Makanya buru-buru untuk minta maaf, buru-buru untuk rekonsiliasi, buru-buru untuk kita memperbaiki, dan kembali menimplementasikan hubungan komunikasi yang baik di depan anak-anak. Jadi komunikasi dengan pasangan pasti akan sangat berpengaruh kepada komunikasi antara anak dan orang tua, ataupun orang tua dan anak, bahkan juga kakak adik itu sendiri. Oke, next berikutnya. Jaga ucapan kita, itu penting sekali. Ini ada gambar-gambarnya. Coba diklik lagi, ada pakai kempong, gitu ya. Ada yang pakai lucu kan, Bapak Ibu kan mau enggak mau diginiin ya. Pasti enggak ada di antara kita yang mau dikasih kempongan. Ditutunya Pak Jarot ngempong enggak ya? Enggak ya. minum asing. Adakah kalau orang dulu enggak mau minum susu, enggak mau ngedot, pasti kempong, gitu ya. Kemudian kan enggak mau juga di, apa namanya, di japit gitu ya, lidah kita atau mulut kita disumpelin. Jadi pastikan apa yang kita katakan itu ada hal-hal yang menjadi berkat. Hal-hal yang membangun, memotivasi, yang positif, sehingga kehidupan anak-anak kita, pikiran, hatinya, jiwanya, itu spiritnya itu juga positif. Karena memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Lidah itu kecil, enggak bertulang. Untuk bisa membangun dampaknya mantap. Makanya saya senang menjadi seorang konsulor. Konsulor keluarga. karena dengan memberikan motivasi, ibu enggak sendirian. Pasti bisa. Ketika ibu mengatakan bisa, pasti bisa. Memberikan dorongan, itu dampaknya luar biasa. Yang tadinya menangis berurea air mata, bisa pulang, saya negabuk, plong. Bisa. Dengan apa? Kata-kata yang memotivasi. Dengan senyuman. Dengan telinga yang mau mendengar. Tetapi, lidah yang kecil ini yang tak bertulang, ini bisa juga untuk menjatuhkan orang. Seperti belati yang menusuk, mematikan. Bisa. Apa yang digemakan tergantung dari kita. Kalau perbendaraan hati kita baik, apa yang kita sering omongkan, yang kita gemakannya juga baik kepada anak-anak kita. Tetapi, kalau kebencian, sumpah serapah, kedengkian, bahkan kita mungkin tidak merasa dicintai pasangan kita, waudah. pasti ini ke anak-anak imbasnya juga kalau kita benci ke bapaknya, kamu tuh mirip kayak bapakmu. Ngelang, misalnya. Atau ke ibunya, suami gak suka ibunya cerewet. Kamu ya, memang benar-benar duplikati makmu. Cerewetnya. Misalnya. Jadi, jadi hati-hati. Karena dengan lidah, dengan ucapan kita, komunikasi kita, bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Oke, berikutnya. Ya, pola komunikasi yang buruk, ya, itu modelnya adalah menyerah. Ya, kamu, kamu, kamu. Makanya, kalau dalam ilmu psikologi, kan ada kalau bicara sedang, sedang konflik, tentang konflik yang berat, coba pakai I'm a safe. Bukan you, 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 yang diserang, tapi saya rasanya pengen kamu itu menjadi lebih baik. Kamu sudah baik sih. Kamu sudah mulai lebih berani tampil di sekolah misalnya. Tetapi mama rasa kamu bisa akan lebih baik jika kamu misalnya seperti ini. Mama sudah bangga dengan kamu. Hebat kamu. Mama pingin kamu itu kalau makan misalnya ya, pinginnya jangan pernah ada sisa lah. Ambil sedikit dulu dihabiskan pasti bisa. Mama kadang-kadang sedih pakai iMessage. Kalau nyuci piring selalu ada sisanya. Bisa nggak mulai minggu depan? Dikit-dikit tapi nggak bersisa. Misalnya saya pinginnya sebagai mama kamu itu apa yang memang kita rindukan. Menurut kamu gimana? kemudian kita tanya dia. Jadi kesannya tidak menyuruh. Misalnya dulu kalau anak saya yang besar adangkala mengatakan mama, mama nanti adik pasti juara satu lagi. Kayaknya dia ada sedih dia nggak pernah juara. Tapi saya mengatakan eh Mas Dandi itu kan pinter musik. Pinter mewarnai. kemarin kemarin lulusan SD saja yang dipakai itu gambarnya Mas Dandi untuk seluruh siswa ketika lulusan untuk buku kenang-kenangan itu kan lukisan Mas Dandi. Nggak apa-apa adik juara kan memang dia pinter di bidang studinya. Tetapi kamu juara tempat yang lain. Kamu juara main musik, kamu juara melukis, tarikatur, dia langsung senyum peluk-peluk. Makanya sekarang ketika dalam tumbuh kembangnya ketika sedak-kedir dia tidak lagi jeles. Jadi kalau adiknya juara aku kan juga juara musik, aku kan juga juara melukis, aku kan juga bisa ini. Itu penting. Karena kalau tidak kita menyerang, merendahkan, bisa menyakiti, bahkan menjadi apa ya yang sudah kemarin saya katakan ada anak yang dibilang gendut, dibilang hitam, ternyata bertahun-tahun nggak bisa hilang. Jadi jangan otoriter, berikan telinga kita pakai pola asuh, pola pola pikir anak kita. Seandainya saya itu dia. Saya bicara seperti ini. Bukan harusnya kamu ngerti sebagai anak. Harusnya kamu nggak boleh seperti ini. Harusnya belajar, sudah difasilitasi. Itu kan orang tua. Harusnya-harusnya. Tetapi anak. Coba kita dengarkan. Jangan juga suka kepo. Pengen tahu segalanya apa yang dilakukan anak. Kamu pergi dengan siapa? Kamu ngapain aja? Kamu makan apa? Waduh. Berhenti. Stop kepo. Apalagi kita anak-anak sudah SMP, SMA, mulai kita memberi kepercayaan. Pola komunikasi yang buruk juga menghindar. Mau ditanya, kok malah menghindar. Udahlah. Nggak usah mengerti, kamu masih kecil. Udahlah. Nggak usah tanya-tanya. Nggak mau ah. Nggak usah diomongin itu lagi. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus menghadapinya. Jangan juga baperan. Apa-apa sedih, apa-apa kemudian perasaannya tersinggung. Mama udah masak, kamu nggak makan. Mama itu capek ngurusin kamu. Itu memanipulasi. Itu kan juga bagian dari tanggung jawab tugas kita. Nggak boleh kita mengumbar-umbar bersungguh-sungguh di depan anak-anak kita. Oke. Next berikutnya. Next berikutnya. Jadi, ini tadi beberapa kasus juga yang sudah saya ungkapkan ya. Anak merasa diremehkan. Sehingga dia nggak mau untuk pulang ke rumah karena dari kecil dia merindukan kehadiran ayah ibunya. Tetapi kok ternyata jarang sekali di momen-momen penting bahkan di momen-momen dia juara sapa ibunya nggak pernah datang. akhirnya dia tidak mau pulang ke rumah. Dia merasa kayak terbuang. Dia merasa ketika juga bicara waktu itu selalu dikatain udahlah diem kamu masih kecil. Nggak usah tahu. Udahlah diem. Nanti ini usaha papa-mama. Pergi sana main. Dilemehkan. Nggak mau sekolah tadi yang dijelekan gurunya atau mamahnya menjelekan gara-gara kamu nih timnya kalah. Dia kemudian tidak mau ke sekolah. ada juga karena waktu itu ada perayaan perpisahan. Ini komunikasi dengan temannya. Teman-temannya mengatakan kamu itu anak baru baru aja mau dilibatkan perpisahan kakak kelas sok berlagu. Wah, digituin juga nggak suka. Ternyata anak ini memang dalam keluarganya juga seringkali sensitif. diomongin yang jelek-jelek sehingga tidak kuat. Di rumah sudah diremehkan, di sekolah juga dibilang sok. Dia nggak kuat. Kemudian males berbicara. Anak takut dimarahi ketika nilainya jelek. Ibunya udah ngomong awas, kalau nanti sampai nilai kamu jelek, mamah pun jadi di kamar mandi. Kalau sampai tidak dapat 80, minimal 80, kakak adiknya malah pada berlomba-lomba biar dimarahi mamahnya. Nanti Cece bilangin ke mama, kamu nilainya cuma 60. Rasain nanti, kamu akan dikurung di kamar mandi sama mami. Cece akan bilang ke kamu, kalau kamu nilainya jelek, diumpetin. Adiknya nangis, Cece, jangan ngomongin ke mama. Jadi, dari orang tua yang tidak baik ketika ngomong mengancam-mengancam dan anak pernah merasakan ancaman itu, ternyata menjadikan anak pun saling untuk memojokkan. Kakaknya pernah dihukum, pernah dikata-katai mamanya kasar, makanya kakaknya pun senang ketika nanti lihat adiknya dihukum, lihat adiknya dikata-katai. Bodoh misalnya begitu ya. Ini kan sangat bahaya ketika lingkaran komunikasi yang buruk ini akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang tua dan anak. Tidak ada keharmonisan dalam berkomunikasi. Oke, berikutnya. Kesalahan orang tua juga ketika dalam berkomunikasi itu ada favoritisme. adikmu semua bisa. Wah, kamu itu bisa apa? Kayak kakakmu ini kemudian kayaknya nempel dengan yang dia sukai terus. Dalam keluarga seringkali ada favoritisme. Padahal itu tidak baik. Terutama melalui ucapan-ucapan. Ketika ketemu saudara atau ketemu teman-teman tetangga, ketemu teman-teman kantor, waduh, kalau anak saya yang nomor satu ini saya pusing. Tapi kalau adiknya, wow, tidak saya suruh jalan sendiri. Kalau adiknya, selalu yang digemakan adiknya. Ini bisa menjadi sebuah sakit api juga. Kemudian yang kakaknya merasa tidak mau untuk bicara. Tadi dalam seminar menggunakan waktu di tengah kesibukan buat buah hati, ada yang bertanya, anak saya dua, Bu Krishna, satu umur 10 tahun, satunya umur 3 tahun. Yang 10 tahun ini merasa kok kami orang tua itu selalu berpihak ke adiknya. Padahal kami tidak seperti itu. Tetapi yang keluar seperti kata-katanya seperti itu terus. Kalau mereka berkonflik selalu kami dituding membenarkan adiknya, itu bagaimana? Pasti kalau sudah ini didiamkan terus akan bisa berbahaya juga nanti adiknya, kakaknya ini merasa adiknya diutamakan, ada pilih kasih. Makanya kita harus selalu melihat kalau ada problem, konflik, siapa yang salah itu yang memang harus kita didik lebih. Kita kasih tahu lebih. Kemudian yang kecil selalu dibenarkan. katakan kepada kakaknya bahwa semuanya itu memang sayang. Kalau memang papa salah, mama salah, di mana? Coba tanya, kalau anak 10 tahun kan sudah bisa. Kemudian minta maaf ketika dia menjelaskan, dulu kan pernah saya begini, ini kan sebetulnya salah adik, kenapa aku disalahin. Oh gitu, aduh maaf ya, mama papa nggak ngerti kalau kisahnya seperti itu. Jadi, itu membuat favoritisme komunikasi dari ucapan kita juga membuat anak-anak bisa jealous dan tidak suka kepahitan dengan kita. Jadi, hindari favoritisme dalam keluarga. Oke, next berikutnya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Itulah fungsi mulut kita, komunikasi kita. Hendaklah kita cepat mendengar, tetapi lambat. lambat apa untuk ngomong itu dipikir dulu. Orang dewasa kan begitu. Kalau bicara dipikir dulu, jangan asal jeplak gitu ya, apalagi untuk marah. Suami saya mengatakan kalau saya memarahi anak buah saya, suami saya dulu bekerja di GM Alian gitu ya, di cindera manajernya, punya anak buah cukup banyak gitu ya. Bulan lalu pensiun ini ya. April bulan lalu pensiun. kadang-kadang kalau bicara saya aja. Dia mengatakan, buat saya, kalau saya memarahi anak buah saya, bisa saya. Tetapi untuk memarahi anak dan istri saya, terutama anak-anak dan istri saya, saya akan berpikir berulang kali. Saya akan berpikir betul-betul berulang kali ketika mau mengucapkan kata-kata marah pada anak dan istri saya. Karena mereka lah orang-orang yang saya cintai, yang terdekat, yang sepanjang umumnya nanti kami akan bersama-sama. tetapi untuk marah kepada anak buah, saya bisa. Bukan sering ya, tapi bisa. Tetapi untuk anak dan istri saya akan berpikir berulang kali. Wah, mantap ya. Sebagai istrinya saya senang. Oke, next berikutnya. bila komunikasi tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Ada jurang pemisah. Ada gap. Ada kayak tembok yang sulit untuk ditembus. Tidak bisa klik. Mau meluk susah, mau memuji susah, mau senyum susah. Next berikutnya. Dan kalau sudah terjadi yang namanya gap, terus berikutnya. Maka perpisahan secara pikiran dan perpisahan secara hati, hatinya terserah lu lah, mama gak mau urus, anak juga gitu, gue gak mau belajar-belajar, terserah mama mau suka apa tidak, papa mau benci apa tidak, itu bisa terjadi. Lu-lu gue-gue. Oke, makanya next berikutnya, dalam berkomunikasi, supaya terhindar dari gap, mari berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Mari perhatikan nada dan pilihan katanya. Yang lembut, yang datar, yang jelas, padat, gak bertele-tele. Kalau orang jauh ngomong, teges. Nek ngomong sih, teges. Tetapi bukan melampiaskan emosi, tapi tegas. Yang benar seperti ini, yang tidak benar seperti ini. Kamu gak benar, kamu mestinya begini. Mama maunya seperti ini. Papa rindu kamu kayak gini. Bisa gak? Kamu kan sudah dewasa, misalnya, mendengarkan dengan baik, tidak menyelah. Saya, kalau pas bicara, ya harus bicara. Tapi, begitu jadi konselor keluarga, ada yang bermasalah, tentu saya jauh lebih banyak mendengar. Saya hanya tersenyum, mengahukkan kepala. Oh, gitu ya, Bu. Waduh, saya ikut prihatin ya, Bu. Misalnya gitu ya. mereka akan banyak lebih bicara, supaya sampah-sampah yang membusuk itu bisa keluar. Yang memberikan upan balik, dialogis. Oh, jadi sekarang, menurut kamu baiknya bagaimana? Langkah apa yang mau ditempuh? Ketika kurang bagus, jawabannya, kita bisa tanya ke anak kita, apa gak sebaiknya begini, nak? Soalnya kalau begini, akibatnya akan seperti ini. Apa gak lebih baik yang ini? Jadi kita juga dialogis, tidak kemudian maunya kita monolog otoritas, tidak, tapi menurut mama seperti ini. Apa gak sebaiknya begini? Menurut kamu gimana? Kemudian berikan perhatian, pasti fokus. Waktu kita benar-benar agendakan, mata kita tertuju pada dia, tidak disambil-sambil untuk melakukan hal-hal yang lain. Oke, berikutnya. supaya terhindar dari gap, pikirkan juga apakah yang saya katakan ini sudah benar. Kalaupun benar, apakah ini membangun? Jadi kadang-kadang, kamu ya, nilainya merah terus. Benar, memang kenyataannya merah. Tetapi kan bukan kemudian kita mau merendahkan dia. Sampai kapan akan seperti ini? Malu-maluin. Misalnya gitu kan, berarti itu betul merah, tapi kita membuat dia semakin down. Ini merah lagi. Sebetulnya pastinya bisa loh. Nilainya biru. Yang sulit yang mana sih kak? Mama bantu ya dengan guru les? Misalnya begitu ya. Kalaupun benar, apakah itu membangun? Kita motivasi dia. Kalau motivasi pasti membangun. Kemudian, apakah yang saya omongkan motivasinya tulus, penuh kasih ke anak kita? Atau sumpah serapah pelampiasan emosi? Atau hanya untuk pelampiasan ego? Itu perlu kita pikirkan. Supaya anak merasa tetap bisa terbuka dan nyaman ketika berbicara ada masalah. Next berikutnya. Apa yang mesti orang tua lakukan? Beberapa hal di sini. Satu, ketika kita mau berkomunikasi dengan lebih intens ke anak-anak kita, yuk kita juga kurangi kesibukan kita. Terbanyak mendengarkan. Terbanyak waktu untuk dia. Kemudian, kita juga memahami next berikutnya. Apa yang menjadi bahasa cinta dia? Kemudian, apa yang menjadi hobi anak kita. Kita juga mulai terlibat dengan hobi anak kita sehingga menjalin komunikasinya bisa melalui hobinya. kemudian menghilangkan penghalang komunikasi. Rahasia ini benar, termasuk hubungan ada juga bahwa semua itu harus baik. Yang tuli menjadi untuk bisa mendengar. Yang bisu berkata-kata. Artinya, kita nggak ada yang tuli. Kita nggak ada yang apa namanya ya, bisu. Bisu kan au-au, jelas penghalang. Tuli pasti ngomong siapa sih? Dia ngomong apa sih? Kok aku nggak ngerti? Tetapi kita nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, tapi jujur kadang-kadang ego kita itu menjadi penghalang dalam komunikasi. Keakuan kita, keautoriteran kita. Hilangkan semuanya itu. Next berikutnya, pastinya juga kita harus merenungkan dalam kehidupan kita beberapa waktu yang sudah kita berikan dengan sengaja setiap harinya untuk berkomunikasi. Ada di mana kita saat anak-anak kita bermasalah, ada pergumulan, siapkah kita menjadi jawaban dari setiap kesulitan anak kita. Karena komunikasi yang baik ketika kita dibutuhkan, kita juga ada untuk bisa memberikan jawaban buat anak-anak kita. Itu yang perlu kita renungkan Bapak-Ibu. Waktunya sudah satu jam lebih, masih ada satu-dua slat gitu ya. senyum, peluk, senyum adalah vitamin. Vitamin buat anak-anak kita. Vitamin buat kita membangun komunikasi yang harmonis. Jadi komunikasi bukan sekedar yang keluar dari mulut tetapi juga pelukan, sentuhan, senyuman kita. Senyum menghilangkan ketegangan dalam berkomunikasi. Oke, next berikutnya. Sudah selesai ya. Jadi itu Bapak-Ibu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Silahkan tadi saya lihat sudah ada yang chat dalam pertanyaan ya. Silahkan bisa dibacakan ya Pak. Ya, oke. Silahkan teman-teman yang mau nulis sudah ada satu pertanyaan. Saya baca dulu ya. Malam Bu, kami kadang-kadang jengkel sama anak. Apakah kita boleh marah Bu? Lalu bagaimana marah yang baik? Dan umur berapa anak boleh dimarahi? Oke. Marah itu boleh ya. Tidak ada larangan buat marah. Yang terpenting adalah apakah marah itu mendidik? Mendidik itu memperbaiki kelakuan anak. Ya, itu harus dipastikan dulu. Jadi marah itu boleh. Tetapi marah yang boleh yang bagaimana? Yang harus memperbaiki kelakuan anak menjadi lebih baik. Jadi ya caranya kadang-kadang dilatih kalau masih kecil. Loh, ini kok berantakan kayak gini. Tidak boleh ya. Mama tidak mau lihat berantakan kayak gini. Ayo dibersihin. Salahnya begini loh. Jadi kita melatih, membimbing, ambil mainan-mainan, dimasukin di barang-barangnya. Beda lagi ketika sudah mulai remaja. Remaja kita harus bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kamu kan sudah ngerti kalau ini tidak baik. Coba jelasin ke mama. Kenapa bisa seperti ini? Itu harus minta pertamu jawaban ketika sudah mulai remaja. Ya, ya barang-remaja. Marah boleh bahwa kita tidak suka, mama tidak mau ini terjadi, ini tidak baik. Kenapa ini kamu lakukan ketika sudah mulai besar. Coba boleh jelaskan. Tetapi ketika kecil, marah ya tetap boleh. Tapi kita membimbing, memperbaiki kelakuan, bukan kebencian. Jadi sorot mata kita pun ya harus benar-benar menunjukkan bahwa kita mau ada perubahan dalam diri kami. Kita mau kita bekerja sama, berjuang untuk tidak melakukan hal itu lagi kamunya. Ngerti enggak kalau ini enggak baik? Jadi, sejak umur berapa, sejak anak itu bisa diajak kompromi tiga tahunan gitu ya. Ketika masih bayi, dimarahin kan enggak ngerti? Bayu dimarahin. Jadi, ini ibunya yang sudah gak sel mau marah gitu ya. Jadi, sejak kecil ketika mulai bisa jadak kompromi, kan beda cara marahnya juga gitu ya. Kenapa seperti ini? Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Sini, sini, sini. Ambil kemudian, entah guntingnya, entah dia mungkin mecahin apa dengan sengaja gitu ya. Jadi, ketika mulai usia-usia dua tahunan, tiga tahunan, itu sudah boleh untuk misalnya dia melakukan hal-hal yang enggak benar gitu ya. Kemudian, sesuai dengan levelnya, caranya tentu berbeda. Jadi, boleh marah, marah yang membangun. Membangun itu memperbaiki kelakuan. Jadi, anak sadar akan kelakuannya bukan melampiaskan emosi. Bukan kita sumpah serapain. Bukan kita waduh, kemudian merasa paling benar kita. Kemudian, dia salah. Dulu saya pernah, waktu anak saya masih kecil, saya belum mengerti banyak parenting dulu itu. Ketika anak saya salah, doa di depan Tuhan. Mama akan lihat cara kamu berdoa. Dan dia sampai ketakutan berlaku itu. Kemudian, saya baca buku, ya harusnya yang mendoain orang tua. Bukan anak yang salah suruh berdoa. Saya peluk, saya minta maaf. Dia sempat mendiamkan saya. Mau enggak maafin mama ya? Mama ternyata keliru dalam dinding kamu. Kemudian, suruh berdoa. Mama liatin, mama marah-marah. ternyata harusnya mama yang berdoa. Mau ya maafin mama? Masih diem. Mau ya maafin mama? Sampai meraju. Sampai kemudian, iya, iya, enggak apa-apa. Kemudian kita baik-baik lagi. Sehingga hubungan baik lagi. Begitu ya, Bu. Semoga membantu. Mau nambahin, silakan Pak. Oke. Teman-teman, ada lagi enggak yang mau nanya? Waktunya masih panjang. nanti saya bisa nambahkan, tapi sebentar ya, saya buka file, tapi kalau ada, saya tunggu, kalau ada pertanyaan lagi, ya, ini saya bukakan file dulu mengenai, ini, mendisiplin dengan bijak atau dengan benar ya. Jadi, saya tambahkan, oke, saya sudah ubah dengan cepat. Ada juga yang kadang-kadang, sambil Pak, dalam siapkan teman-teman, ada juga, ada juga kadang-kadang yang mendisiplin tanpa teriakan. Tetangga saya itu kalau mendisiplin itu, ayo mandi, bawa rotang itu. Lari-lari, neneknya, omahnya itu, mandi enggak, mandi enggak, ayo, bela, satu, dua, tiga. Teriakan-teriakan, kemudian sambil lari keliling komplek perumahan, aduh. Ya, kadang-kadang anak saya di belakang pintu juga, satu, dua, empat. Jadi, jangan kayak gitu kamu, jangan ikut-ikutan, teriak-teriak. Nah, itu loh mah, kok lucu banget ya. Anak-kak mau mandi, di-ober, di-sampai dikejar kemana-mana. Ya, itu mah, kurang kejaan ya. Udah, omah-omah kok ya, kayak gitu. Kita jangan seperti itu. Ada yang mendisiplin dengan teriakan-teriakan yang luar biasa. ada pertanyaan lagi, tapi, Bu Krishna bisa membaca pertanyaannya, menyiapkan jawabannya. Sambil itu, saya bagikan tambahan ya, untuk masalah mendisiplin. Walaupun temanya sebenarnya hari ini komunikasi orang tua anak, ya, tapi kebetulannya masuk di tanya jawab, pertanyaannya mengenai marah mendidik atau mendisiplin. Oke, sambil Bu Krishna baca-baca pertanyaannya, nanti sekarang saya yang share singkat, saya cepetin aja ya, karena nanti kalau pas tema saya, saya bisa per- pelan-pelanin, ya, atau mungkin kalau di sini nanti malah udah jelas, ya, pas dengan saya nanti, saya nggak perlu bahas lagi dengan detail ya. Ini ada buku yang saya tulis dengan Pak Gideon Apit, yang sebenarnya buku, satu buku ini, itu diambil dari empat bukunya James Dobson, diambil intisarinya dari bukunya James Dobson, empat buku menjadi satu buku, lalu baru saya kembangin lagi dengan bahasa Indonesia, ya. Jadi marah, marah itu harusnya dalam rangka tujuan mendisiplin atau mendisiple, memuridkan. jadi marah itu bukan bagian dari ngamuk, jengkel, tapi tujuan kita memang mau memuridkan. Maka tujuannya adalah supaya anak itu hormat. Karena kalau anak nggak dididik, nggak dimarahi, dalam arti dimuridkan, nanti dia tidak akan hormat. Ini kalau yang tadi dari James Dobson, ini dari dokter Andi, Nah, tapi kalau anak itu betul-betul menjengkelkan, Pak, waduh, sampai kepala ini mau meledak, mereka betul-betul orang Jawa bilang pentalitan, kurang ngajar, sudah menyinggung harga di orang tua, ini sudah bukan anak nakal lagi, ini sudah kurang ngajar. Itu tentu boleh dimarahi, karena sudah melanggar kesalahan. tapi jangan lupa mengimbanginya, ketika anak itu benar, diberikan apresiasi, sehingga dia tidak hanya didominasi oleh amarah dan amarah, tapi juga ada keseimbangannya dari apresiasi dan apresiasi dari jika dia melakukan apresiasi. Jadi gini, kalau salah dimarahi, nggak melakukan tugas, nggak merapikan kamar, dimarahi. Gimana kalau merapikan? Jadi, anak kasih tugas, merapikan kamar, kasih tugas bantuan orang tua. Melakukan tugas kan dimarahi. Dikasih tugas, bangun pagi, bangun siang, dimarahi. Nah, anak bangun pagi, mah, aku sudah bangun. Mah, aku sudah ngerapikan kamar. Ibu bilang apa? Hah, tumben. Tidak capek-capek, nggak ngerapikan kamar, dibilang tumben. Itu kan menghina. Jadi, harusnya ya bagus, keren. Jadi, kadang itu kita lupa untuk memuji, mengapresiasi, malah bilangnya tumben. Itu diharamkan saja kata tumben. Gantikan kata apresiasi. Jika, kapan kita marah sama anak? Kapan kita menghukum kepada anak? Saat anak dengan sengaja melakukan pemberontakan. Maka orang tua berkewajiban mengendalikan perilaku pemberontakan itu dengan tegas. Muka neneknya diludai, itu kan kurang ajar. Jatuhin barang, oh jangan ya. Anak jatuhin barang itu umurnya dua, tiga tahun memang belum pegang otot motoriknya belum bagus tuh, memang dia belum bisa. Anak sanguin ketinggalan barang, jangan dimarahi. Kalau namanya ketinggalan barang, anak sanguin itu namanya kecenderungan perilaku. Jadi, orang tua harus membedakan mana kesalahan, mana kecenderungan perilaku. Nanti kalau kita bahas mengenai sanguin, pragmatik, melankolik, itu ada namanya kecenderungan perilaku. Jadi kalau itu berupa kecenderungan perilaku, bukan dimarahi, tapi dilatih. Nanti kita bisa bijaksana ini salah, ini kecenderungan perilaku. Nanti kalau pada sampai ke sesinya, kita bisa sampai tajam begitu. Kalau kecenderungan perilaku, ya nggak bisa, nggak boleh dimarahi. Nanti anak merasa salah diciptakan, gambar dirinya tambah rusak. Tapi kalau sengaja merupakan sebuah pemberontakan, itu baru marah. Kalau toh marah, maka boleh. Misalnya dengan kalimatnya positif. Bangunnya siang melulu. Ben, kamu tuh anak pinter, Ben. Tapi kamu harus rajin belajar. Jadi kamu anak pinter, jangan kamu anak males. Jadi itu namanya kalimat positif. Kalau menghukum, maka terkendali dari ukuran yang paling rendah, misalnya. Oke, saya cepetin aja. Model pendisiplin anak-anak itu dapat mencegah timbulnya akar pahit. Kalau apa? Kalau ada reward and punishment. Jadi ada hukuman, ada apresiasi. boleh marah, boleh menghukum, tapi setelah itu harus membicarakan. Jangan sampai anak itu tidak tahu salahnya apa. Contoh, misalnya anak dimarahi. Bapaknya buru-buru berangkat kerja. Tapi Pak, enggak tapi-tapian. Itu enggak boleh. Nanti malam pulang kantor harus, tadi itu ya, Papa marah sama kamu, kamu enggak beresin mainan. Lalu anaknya bilang, Papa, apa sih buru-buru berangkat? Aku sudah beresin tadi, adik datang berantakin, yang berantakin bukan aku. Ya, bapaknya salah. Udah pukul kakaknya. Makanya kalau enggak dibicarakan, itu tidak terungkap. Kenapa sebuah hukuman harus dibicarakan nanti malam sebelum tidur? Supaya terungkap. Memang bagusnya, jangan marah sebelum lengkap. Tapi kan kadang kita enggak bisa. Karena kondisi. Itu masih diizinkan. Tapi jangan tanpa membicarakannya. Lanjutkan lagi dengan cepatannya ya. Tidak boleh mendiamkan. Jangan jadi ayah biju. Komunikasi, itu tadi yang dibahas. Menguasai tanpa emosi. Karena sebenarnya tujuan dari mendisiplin, bukan marah, mendisiplin ya, itu untuk mengendalikan. Tapi bukan mengendalikan dalam arti lalu anak robot. Mengendalikan suasana, menguasai perilaku anak. Yang dikuasai adalah perilakunya. Secara pribadi, anak harus dibikin dewasa. Karena memang didikan itu kan payday. Payday itu kan training atau latihan. Oke. Terusin lagi aja. Didikan, didikan. Boleh marah, tapi kalau bisa sebelum hukum, bisa juga dengan peringatan. Atau ancaman. Tapi ancaman itu tidak boleh dengan yang belum dilakukan. Jadi marah itu. Kalau kamu enggak nurut, nanti mama pukul kayak kemarin. Kemarin kita sudah pukul. Jangan mengancam dengan yang tidak akan dilakukan. Marah nih ibu-ibu. Kalau kamu di mobil ribut terus, mama turunin kamu di jalan. Mau diturunkan apa tidak? Kalau kamu enggak mau benar-benar belajar, kamu keluar dari rumah ini. Betul enggak? Anaknya sudah keluar. Gimana anaknya malah benar keluar? Bawa bajunya, keluar rumah. Lima hari enggak pulang. Ibunya yang nangis. Anaknya enggak pulang. Lagi mana ibu usir? Jadi jangan mengancam, jangan marah dengan kalimat yang sebenarnya tidak diinginkan. Itu bukan hanya untuk mendidik anak ya ibu ya. Termasuk juga untuk suami ya. Kalau kita bisa pulang ke rumah orang tua, ya pulang aja. Nah, lo gimana? Padahal ibu maksudnya, jangan lama, jangan pulang nanti. Nah gitu. Baru bukan jangan, cepat pulang. Jangan besok. Sekarang aja pulang gitu ya. Pas dua minggu enggak ditelepon, enggak suruh balik, enggak dijemput. Nah, bingung sendiri. Jadi, boleh marah, tapi enggak boleh emosi. Emosi itu kalau bilang tadi, kamu mama turunin di jalan. Kalau begitu, kamu keluar dari rumah ini. Jadi, itu bukan marah, namanya ngamuk. Oke, mungkin sampai cukup di situ aja soal marahnya, karena di sini sudah lebih ke rewardnya. Oke, sekarang pertanyaan tadi, yang sudah di private ke saya, lalu saya post, ya, saya post di chat supaya Bu Krishna bisa baca, tapi yang lain enggak tahu, itu pertanyaan siapa. Sekarang saya baca, biar kerekam, nanti ada juga yang private, saya post lagi. Ini pertanyaan ada tiga. Ya, dua dulu dah. Atau sebentar, dibaca semuanya aja ya. Nanti bisa aku tulisnya, jawabnya bisa ngatur. Seperti tadi yang disampaikan Ibu, yang mengenai anak kalau curhat. Kadang dari sisi mama, kita ikut terbawa emosi, menyalahkan anak. Nah, baiknya supaya kita enggak terintimidasi, supaya enggak larut emosi dengan perkataan kita ke anak, kita sampaikan omongan apa ya ke dia. Dua, kalau kita sudah salah asuh, kurang sabar, sudah otoriter, dan yang lain, apa yang harus dilakukan? Wandingannya satu-satu deh ya. Dulu waktu saya sering, ah, satu-satu dulu, nanti malah. Ya, tadi kalau gimana, supaya enggak hanyut dengan curhatnya anak. Oke, Bu. Baik. Ya, ya, terima kasih. Itu ya. Memang ya, kalau Ibu-Ibu ya, seringkali gampang banget terprovokasi. Gampang sekali kemudian reaktif untuk meresponi dari kata-kata anak. Gimana ini enggak terintimidasi, enggak bisa hanyut gitu ya. Pastinya pertama ya tenang. Jadi, seorang Ibu itu belajar tenang. Dengerin dulu, lihat matanya, dan kadang-kadang tarik nafas, kita juga harus tenang. Jangan mudah marah. Misalnya saya juga, nih, Krishna, jangan reaktif kamu. Diam dulu, dengerin dulu. Dan gimana, omongan apa nih yang harus saya omongkan? Bentuknya pertanyaan, Bu. Supaya enggak marah, supaya enggak kemudian saling debat, kusir, saling menyalahkan. Bentuknya pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Misalnya begitu. Loh kok begitu? Coba jelasin, dan Mama biar ngerti. Soalnya gini loh, makanya gini, gini, gini. Oh, gitu. Nah, terus kamu apain? Terus kamu, kamu gimana? Respon kamu, reaksi kamu. Ya aku sih enggak ngerti, mau emang gini, 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 gini. Apa kamu harusnya enggak sebaiknya seperti ini? Ketika apapun yang ditanyakan membuat kita emosi, tapi bentuk respon kita bertanya, itu jauh lebih bagus. Daripada kita kemudian menghujat, atau menuding, atau mungkin menghakimi, lah kamu tuh gimana? Nah, misalnya gitu ya. Udah ngerti kayak gitu, kok bodoh banget sih kamu tuh? Misalnya. Dia langsung, kok ngomong, udah laporan, baik-baik malah diomongi bodoh-bodoh. Wah, ini Mama enggak ngerti ini. Maksudku nih. Aku tuh enggak mau digituin, justru malah dibodoh-bodohin. Saya disalahin. Itu yang kemudian anak males untuk ngomong. Kalau kita kemudian terpancing, menyalahkan dia, terintimidasi gitu ya. Makanya, supaya untuk mengeret, apa yang diomongkan? Itu pertanyaan ibu kan? Bentuk pertanyaan. Kok bisa begitu? Terus kemudian kita mau dengar. Jangan bertanyaannya kalau diartawan. Kok bisa begitu? Coba jelasin. Jamnya kapan-kapan kemudian, menurut kamu analisannya, kok kejadian pikiranmu bundel kayak gitu, kenapa sih? Bukan begitu. Jadi, kok bisa begitu? Misalnya gitu. Menurut kamu, terus apa yang kamu lakukan? Yang mama bisa bantu apa? Udah kayak gitu. Coba. Itu yang kalau bertanya, anak juga lebih tenang karena dia juga berpikir, menyampaikan, dia tahu mau didengar, walaupun dimintain pertanggung jawaban, bahwa apa yang kamu lakukan? Nanti kalau kurang pas, apa enggak sebaiknya begini? Jadi, poin saya, omongan apa yang mau dikatakan? bentuk pertanyaan. Cari tahu kenapa bisa sampai seperti itu, kemudian menurut, tanyakan ke anak juga untuk bertanggung jawab, apa yang harus kamu lakukan yang terbaik? Kemudian, untuk kita, apa yang kita, orang tua, bisa lakukan untuk bantu kamu? Itu. Kemudian tadi, pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah salah asuh, kurang sabar, otoriter, dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan kepada anak selanjutnya? Jadi, sebelumnya salah asuh. Ini ada tambahan kalimatnya, dan memang anak, oh enggak, nanti sambungannya ini biarnya setelah ketiga saja. Ya, begitu dulu. Oke. Apa yang kita lakukan anak selanjutnya? Jangan cuma anak selanjutnya. Anak sebelumnya juga diberesin. Enggak, maksudnya bukan anak selanjutnya. Maksudnya, jadi gini, kalau sudah salah asuh, lalu gimana? Kalau sudah salah asuh, pasti kita pertama minta maaf. Kita harus berubah lah, jadi orang tua. Kita harus berubah bahwa memang, kita sadar yang kemarin itu peliru, nak, maafin ya, mama dulu itu sering mati-mati kamu. Ngomong itu enggak tak pikir. Ngomongin kamu, pasti kamu sakit banget ketika tak bilang bodoh, tak bilang pesek, tak bilang gendut. Pokoknya labeling-labeling misalnya. Kita harus akui itu. Bahwa dulu kesalahan kita itu ini. Jangan sampai, maaf ya nak, lupakan yang dulu. Enak aja ngomong lupakan. Kok enting gitu loh. Anak pasti langsung, enak aja ngomong lupakan. Nggak bakalan bisa lupa aku. Makanya kita harus ngomongnya, minta maaf, dulu papa pernah tempeleng kamu. Minta maaf, dulu papa pernah ngunciin kamu di kamar mandi. papa pernah tidak ngasih kamu uang bulanan. Mama pernah enggak kasih kamu makan. Mama pernah seret kamu, dan kemudian pukul tangan kamu. Jadi apapun yang kira-kira kita ingat waktu itu memang keliru, coba minta maaf, dan jelaskan kembali perilaku kita itu. Kenapa kok malu mama itu memukul kamu? Mama juga sedang capek, luar biasa. Mama tidak bisa sabar. Mama nyesel. Pasti sakit banget ya. Mama janji tidak akan mengulang lagi. Jadi kemudian berjanji. Tetapi berjanji itu jangan kemudian kita tidak tepati. Kita harus siapkan diri kita betul-betul untuk siap tidak mengulang kesalahan yang lalu-lalu. Karena kalau kita masih mengulang lagi, cuma janji mau berubah, tapi enggak berubah, anak semakin terluka. Ngomong doang. Jadi orang tua bisa cuma ngomong doang. Enggak bisa dipantan. Ngomong terus. Terus saja, ngibul. Anak bisa seperti itu. Jadi siapkan hati sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan. Duduk diam. Banyak sholat. Banyak mengaji. Banyak berdoa. untuk kita betul-betul bisa diubahkan. Dan minta maaf untuk kelakuan kita dulu dengan menjelaskan detail-detail yang seingat kita, kita melukai anak kita. Karena anak akan menghargai kejujuran dan kebukaan kita. Enggak gampang orang tua minta maaf. Oh, ternyata papa ngerti. Memukul itu keliru. Oh, mama itu ngerti. Ternyata ngomong-ngomong kasar itu enggak baik. Dan dia sekarang sudah minta maaf. Begitu. Sehingga untuk anak selanjutnya, anak ketiga, keempat misalnya, punya anak lagi, kita pun sudah berubah. Oke. Ini yang ketiga. Ada gabungan antara pertanyaan sama kesaksian. Dulu waktu saya sering marai anak, anak saya lebih banyak diem. Tapi kalau di sekolah bertingkah. Kemudian dengan ikut parenting kayak gini, saya berusaha berubah. Dan memang anak juga berubah. Lebih banyak tingkah, baik di rumah atau di sekolah. Cuma tingkahnya kok enggak bisa manis. Sekalipun saya berusaha untuk tidak marah-marah lagi. Istilahnya, tingkahnya, biaya lebih baik. Oke. Jadi ya memang perubahannya tidak bisa mendadak. Tapi anak sudah mulai berubah. Jadi kalau orang tua juga sudah berubah, pasti anak berubah. Tunggu saja, butuh waktu. Kadang anak itu melihat perubahan kita ini, ada maunya nih, mau ngapain nih. Tapi kalau perubahannya konsisten, nanti pasti anak akan ikut berubah. Oke, saya baca pertanyaan berikutnya saja. Ijin bertanya, bagaimana berkomunikasi dengan anak jika orang tua beda karakter dan pendekatan cara komunikasi? Yang satu, lebih sabar dan tidak langsung emosional saat anak berbuat salah. Yang satu, tidak sabar dan langsung emosi. Akhirnya yang terjadi, malah justru suami istri yang konflik. Masalah anak sendiri belum selesai, tapi berganti masalah sebuah istri. Jadi ada kesulitan berkomunikasi dengan pasangan. Karena sudah ada konflik yang dulu. Oke, gimana Bu? Ya ini kalau sudah ada konflik yang dulu, konflik yang dulu tidak diperesin, pasti akan terungkit lagi. Gara-gara kamu, toh. Misalnya kan selalu gitu. Jadi, masalah yang dulu yang belum diperes itu coba bereskan dulu. Jadi kita komitmen untuk memang saling memaafkan, tidak diungkit-ungkit lagi ketika ada persoalan. Karena pasti polanya akan terungkit lagi kalau ini belum beres. Akhirnya kan ribut sendiri nih, suami istri. Karena kamu sih, kamu sih sukanya memanjakan. Loh kok aku? Loh kamu aja enggak? Misalnya gitu kan. Kalau dengan anak tadi, anaknya satunya sabar. Kemudian tidak banyak protes. Satunya itu enggak sabar, protesan. Coba juga kita ngajak ya. Itu nurun siapa itu? Yang satunya sabar. Satunya enggak sabar. Tapi kalau cuma bicara itu nurunin siapa, kan enggak selesai. Bagusnya bagaimana pendekatannya? Pastinya kalau dengan yang suka cuak-cuak, enggak sabaran, kita lebih pendekatannya yang sabar. Kita coba untuk lebih tenang. Ayo kita bicarakan. Kita coba untuk dia rangkol dulu. Untuk dia cooling down dulu. Saya dulu kalau malah juga teriak-teriak gitu ya. Lama-lama dilihatin suami terus ya. Lama-lama malu juga. Lebih kok enggak apa ya, enggak pergi-perkita omelin, cuma ngeliatin. Saya memang harus ditenangkan dengan orang yang lebih lembut, lebih dewasa. Saya kolering, suami saya pragmatis. Cocok lah. Jadi kemudian dia sudah, sudah ada yang mau diomongin lagi apa enggak? Cuman gitu dia. Kalau mentek-menteknya, kemudian ribut terus ya. Udah mas, tidur aja deh. Daripada nanti kita omongannya enggak baik. Tidur, tidur, tidur. Itu bisa juga seperti itu. Tapi memang, kalau anak kita ada yang enggak sabar, kemudian teriak-teriak, ya kita lebih tenang. Kepada yang sabar, yang bisa ketika ada masalah sabar, dan bisa menyelesaikan dengan baik, ya tentu kita bersyukur. Kita tinggal menepuk pundaknya saja. Mama bersyukur punya anak kamu. Mama bangga. Kamu bisa sabar ya. Dan yang penting itu, kita harus paham, ketika orang tua emosi, anak itu kan darah-darah geng kita. Dia juga ikut emosi. Makanya tadi dalam pertanyaan saya berubah, setelah saya tahu kesalahan saya, anak saya ikut berubah. Perubahan sedikit apapun, kita ajungi jempol. Jadi kalau ada emosi, konflik-konflik nih, dalam menangani masalah, malah konflik sendiri, ya kalau tadi Bapak ngomong atau Ibu ngomong masalah yang dulu, belum selesai, jadi ribut lagi, selesaikan dulu. Selesaikan dulu masalah yang dulu. Saling minta maaf, sampai benar-benar clear. Mau ya memaafkan, kita nggak boleh ungkit lagi ya. Janji. Kemudian kita doain sama-sama. Tuhan kami nggak mau lagi ini terungkit, misalnya. Atau ya Allah, tolong saya untuk bisa, nggak pikiran saya ke belakang-belakang lagi. Tapi ini konflik ya fokusnya, ke depan untuk menyelesaikan masalah. Berhenti menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Kemudian cari solusi untuk kepentingan bersama, baik anak maupun dengan orang tua. Begitu. Silahkan Pak, kalau mau nyambahin. Oke, lanjut dulu aja pertanyaan berikutnya. Dan besok ada saya semalaman. Besok malam sesi saya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tanya dulu. Saya mau tanya, tadi kata ibu, anak kecil yang boleh dimarahi dengan cara dibimbing. Anak saya tiga tahun. Kalau saya sedang mengajari kakaknya yang besar, dia pasti mengganggu. Nambil barang-barang kemunyaan kakaknya. Dibuang, disobek. Nah, gimana cara bimbingnya? Ini tentu perlu kerjasama ya. Kalau memang ada pasangannya, ya kita harus ngomong, aku mau membimbing yang gede nih. enggak cari yang gede, enggak cari perhatian gitu ya. Tolong dipegang dulu ya. Entah mbaknya yang membantu, baby sister, ataupun memang pasangan kita. Supaya memang ini enggak terjadi berulang kali. Nanti ya dipolah. Kalau ibu sedang mendidik kakak, dia seperti itu terus. Kalau ini terus menerus seperti itu, ya kita ngomongin ke adiknya dulu juga bisa. Ini mama mau ngomongin kakak ya, kita ambilin pensil warna, sama mewarnai, atau gambar, di sini dulu. Jadi kita kasih aktivitas dulu, si ketili ini, sebelum kita membimbing yang gede. Dia senangnya apa nih? Kalau saya dulu begitu, ketika saya sedang mengajari mata pelajaran kakaknya, adiknya saya ambilin dulu, tentang untuk mewarnai, tentang untuk menggambar, atau masak-masakan, atau apa ya, mainan conklak gitu, apapun ya, ular tangga yang dia itu memang tidak akan melihat ke kakaknya. Kita akan fokus ke dia. Jadi kasih dia aktivitas. Kalau dia masih ngeyal terus, ya kita mesti kasih tahu, ngomong empat mata dengan si kecil ini. Nggak boleh seperti itu. Mau nangis ke apapun, pokoknya mama tetap dengan dia. Dengan kakak yang pertama ini. Jadi si kecil ini kasih tahu juga. Tapi alangkah lebih baiknya ketika memang ada yang menolong dia untuk bisa membantu, untuk fokus ke yang lain daripada ngericokin kakaknya. Karena kakaknya lama-lama juga nggak suka. Ini aku sedang dibimbing, aku sedang diajarin mama, tapi kok ada yang selalu mengganggu, ambil ini, ambil itu, nyobek-nyobek, ini kan nggak benar. Ini kan nggak benar. Jadi sesuatu yang tidak benar jangan ditolerir. Mau satu-satu dibereskan dulu? Silahkan coba. Bisa nggak? Yang kecil dulu. Dikasih tahu, mama mau ke sana ya, ke kakak. Nggak boleh ikut-ikut. Di sini aja. Ini ada pensiwana. Ini ada bola bekel. Ini ada apa yang memang dia bisa lakukan. Nanti kalau memang butuh mama, boleh panggil mama, tapi jangan ke sana. Ma. Dan nanti mama akan ke sini. Begitu. Jadi dikasih penjelasan yang sesuai usia dia, tiga tahun, dia bisa menangkap. Kasih aktivitas supaya tidak mengganggu. Itu kan sebetulnya dia cuma pengen narik-narik ibu aja untuk ke dia juga. Jadi harus dikasih tahu bahwa ibu akan ke sana dulu, kemudian ini kamu bisa lakukan ini. Kasih tahu yang memang menjadi kesenangan dia. Semoga membantu. Oke. Saya tambahkan ya. Anak tiga tahun itu memang istilahnya itu unloading. Apa itu unloading? Sukanya menumpahkan barang. Jadi laci, dikeluarin semuanya. Baju, dikeluarin semuanya. Barang, ditumpai. Kakaknya berapa itu? Lima tahun, enam tahun. Dia loading malah. Nyusun barang, nyusun balok. Adiknya datang. Robiak, dibongkar. Itu seru itu. Kakaknya nyusun, adiknya berantakin. Karena dia belum bisa nyusun, bisanya berantakin. Dan berantakin itu nikmat. Termasuk, makanya di TK, di taman kanak-kanak, tiga tahun itu pelajarannya nyobek. Nyobek kertas. Karena itu motorik arus. Dia belajar merobek, ngeremet-ngeremet, megang-megang bola. Dipegang-pegang, dipegang-pegang, ngeremet-ngeremet pasir. Itu sebenarnya untuk stimulasi motorik alus. Yang memang kayaknya gatal. Maka dia suka nyorek-nyorek tembok. Nggak boleh tembok. Oke, dia nurut. Ganti meja. Nggak boleh meja. Oke, nurut. Ganti sofa. Nggak boleh sofa. Mati dia. Jadi jangan nggak boleh. Tapi di sini nih corek-coreknya. Beliin satu rim HPS atau yang buruk kertas burang. Lalu tiap hari kasih lima-bari. Nih corek-corek di sini. Biar dia corek-corek. Nanti beliin kalau punya koran bekas. Nah, ini dirobek-robek boleh. Nanti dipilih. Nah, ngerobeknya nggak usah rata. Terserah. Itu namanya memang anak tiga tahun itu seperti itu. Itu nanti jangan dikasih mainan yang menyusun. Dia bosan. Malah yang kira-kira kayak ada berantakinya. Itu tambahin dari saya. Oke, lanjutkan lagi. Habis pertanyaannya. Memang anak berubah tadi. Belum ada pertanyaan baru. Silakan. Kalau ada yang mau nulis lagi? Kalau nggak ada nanti saya nambahin lagi. Sebentar tapi. Ya, mendidik anak itu sesuai umur memang mendidik dalam arti marah atau mendisiplin. Bahkan juga berkomunikasi pun juga sesuai umur. Ini saya kasih tip singkat mengenai yang sesuai umur. Oke, ya. Berbaik berkomunikasi, mendisiplin, mendidik sesuai dengan umur. Oke, singkat aja sambil yuk teman-teman yang masih mau nanya manfaatkan. Masih ada waktu buat bertanya. Ini nggak ada pertanyaan. Saya share sekilas tujuannya supaya muncul ide pertanyaan. Mendidik anak sesuai umur. Ya, bukunya nanti mendidik anak dengan hati dari situ. Nanti akan dibagiin. Jadi, anak itu di usia 0 sampai 5-6 tahun lagi kagum-kagumnya sama orang tua. Orang tua menjadi pihak otoritas. Maka orang tua boleh sedikit otoriter. Tidak masalah. Dan karena anak pada usia itu polanya menirukan, maka mendidik anak yang paling gampang memberikan teladan. Anak usia dini lebih penting soal relasi. Maka bangunlah relasi permainan-permainan yang unik. perlunya penyambingan. Tapi ketika anak sudah mulai 5-6 sampai 10-11 tahun, kalau istilah saya tadi waktu dia 5 tahun ke bawah, orang tua itu seperti gembala yang memberikan teladan. Tapi kalau dia sudah 5-10 tahun, maka orang tua jadi gembala dan guru. karena logikanya mulai kuat, maka orang tua harus menjawab. Kalau anak bernanya kenapa? Karena. Karena. Anak harus mulai diberikan yang namanya kalau mau toh menghukum, maka saatnya memberikan apresiasi. Sebenarnya anak di bawah 5 tahun itu tidak boleh dihukum. Tidak ada anak nakal. Yang ada anak tidak tahu atau belum tahu. Di sinilah sebenarnya anak boleh reward and punishment. Dan karena anak logikanya mulai kuat, maka sebenarnya hukuman itu itu pun juga walaupun boleh, tapi sebaiknya belakangan. Karena anak ingin tahu, maka harus dijawab karena, 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 karena. Dan kalau benar jangan lupa apresiasinya. Sehingga anak tahu kita bukan kejam, tapi kita tahu kita menegakkan aturan. Tujuannya marah supaya anak tahu peraturan. Maka 5-6 tahun orang tua gembala dan guru. Nah, ini masa krusial 12-17 tahun. Anak cari jati diri, anak lebih dekat sama teman, maka orang tua hanya bisa dekat sama anak kalau dia bertindak sebagai teman. Teman saat patah hati, teman saat anak gagal, teman saat anak galau, teman saat anak dibully. Biasanya anak dibully tadi seperti Krisna Dewi bilang, dibilangin gendut, gendut. gitu ya. Mama, aku dibilangin gendut, makanya kamu jangan rakus, kamu sih rakus, makanya itu gendut. Itu namanya ibu ikut membuli. Bilang aja, anak, kamu gendut-gendut tapi manis. Kamu sudah gendut hitam, iyalah, mama juga hitam, kamu juga hitam. Tapi kan kita berdua hitam manis, gitu ya. Jadi, itu namanya menjadi teman. Remaja menjadi teman, apapun mereka, terima apa adanya, menjadi teman, jadi sahabat, saat, susahnya ini ya. Saat galau, saat gagal, saat jatuh cinta. Siap-siap ya, kalau ada yang SMP jatuh cinta ya. Mungkin Anda pengennya kalau sudah kuliah, baru jatuh cinta. Gak apa-apa. Jatuh cinta itu bukan dosa. Dosa itu nyolong, maling, nyuri. Jatuh cinta itu proses psikologi. Gak usah dimarahi. Kalau dimarahi, nanti malah sudah begitu selesai kuliah, sudah kerja, gak punya-punya pacar, repot. Ganti orang itu harus susah lagi. Dia di kerja, anak SMP jatuh cinta, gak apa-apa kok. Yang penting didampingi, menjadi sahabatnya, sehingga dia cerita, pergi sama pacarnya ngapain, kemana, dan sebagusnya, maka kita tetap sahabat. Paling kalau memang gak setuju, gak usah marah. Masuk kamar aja berdoa. Putus. 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 Doakan putus aja. Kalau mau. Seringlah bersama-sama, makin dari SMP, SMA, bahkan kuliah, pergi bareng, kemana bareng, walaupun bapak sama anak perempuan, atau ibu sama anak laki, atau ibu sama anak perempuan, ya harusnya bisa berdua, 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 berdua. Tapi kalau belum bisa berdua, ya family time dulu, nanti baru dating, atau berdua, berdua. Anaknya 17-25 tahun, orang tua mewujudkan impian anak. Bukan anak mewujudkan impian orang tua. Maka ajari anak menemukan dirinya, keunikannya, dan ajari anak menemukan impiannya, itu impian si anak. Baru kita mewujudkan, membantu, mengarahkan. Tapi sekali lagi, orang tua mewujudkan impian anak. Kalau anak ketemu Tuhan, dia akan menemukan impian yang benar. Sehingga anak akan bertumbuh dengan bagus, sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan tugas orang tua, kalau tugasnya sudah 17 tahun ke atas, membantu anak menemukan itu, itu sudah mulai proses pendewasaan, kemandirian. Misalnya, ambil-ambil jangan ya, tapi seandainya kita dipanggil Tuhan, anak masih paling kecil, kelas 1 SMA, dia akan hidup selanjutnya dengan benar. Karena pada mata itu, kita sudah membuat mereka menjadi seorang yang dewasa. Loh, belum ada pertanyaan lagi. Ya sudah, saya nambahin. Saya nambahin sedikit Pak. Bapak Ibu, mungkin kita bisa, bisa apa ya, kita itu bisa merenungkan dalam diri kita, kalau kita habis pepergian, atau kita di tengah-tengah perjalanan pulang, misalnya, Mama OTB pulang ya, anak-anak kadang-kadang bertanya gini, Mama lewat jalan ini enggak, di situ ada es buah enak, atau Mama ngelewatin ini enggak pulangnya, di situ aku suka ayam bakarnya. Itu bagian sebetulnya menunjukkan komunikasi harmonis, kalau dia memang nitip, gitu ya. Aku nitip ya, misalnya gitu. Coba Bapak Ibu cek deh, dalam diri kita, anak-anak kita yang sudah mungkin menginjak remaja, gitu ya. Kadang-kadang anak itu ketika kita tahu mau pulang, atau mungkin kita enggak ngomong pulang deh, tapi mobil kita, atau kendaraan kita, motor kita, sudah di depan gerbang. Apakah dia bukain? Kalau anak saya, saya bersyukurnya mereka bukain, Mama bawa apa? Walaupun pertanyaannya cuma, Mama bawa apa? Sudah gede-gede, kuliah kerja, tapi selalu yang dibukain pintu, cepat-cepat, tapi Mama bawa apa? Karena memang mereka bahasa cintanya pemberian hadiah. Jadi selalu bukain, kemudian tersenyum, kalau aduh Mama lupa ya, kalian itu di rumah, misalnya kadang-kadang kan kerja, kadang-kadang dia satunya di Bandung. Nah Mama enggak mampir-mampir, enggak beli apa-apa. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi sebetulnya cuma pengen, ya ketemu kita, ngobrol dengan kita, itu bersyukurlah kita. Ya kalau kita pulang kerja, sudah kemudian dia menyambut kita, tidak kemudian justru mengunci kamarnya, itu komunikasi kita harmonis. Gampangannya loh, gampangannya kalau mau jadi, apa ya, untuk mengindikasi, terus kemudian dia, Mama, udah ada, enggak ada acara lagi mah? Udah enggak ada, kenapa? Mau enggak nanti makan di luar aja? Aku bayarin deh, misalnya gitu. Ya boleh, gitu ya. Kadang-kadang dia pindah teman, kayak gitu ya. Kadang-kadang mau pergi sendiri males, panas banget ini cuaca, gitu ya. Mereka bisa bicara hal-hal yang ringan seperti itu, itu komunikasi yang oke. Walaupun, Nek, pas bukan berarti kalau harmonis itu selalu cocok. Oh tidak. Ya, harmonis itu dengan perbedaan, tapi bisa ada yang saling menyelaraskan. Selaras, sepadan gitu ya. Mau mengalah, melengkapi. gitu ya, jadi, apa namanya, ketika kita mau melihat tol ukur kita, bisa salah satunya dengan cara seperti itu, menurut saya sih. Jadi, saya pun senang ketika anak-anak nitip sesuatu, berarti tidak ada rasa yang enggak enak, berarti kan dia terbuka, dia pengen ini, kadang-kadang juga, Mama, cepetan pulangnya bisa enggak? Aku mau pakai mobilnya. Kadang-kadang mobilnya gentian, ya, 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 boleh, siap, siap. Tunggu 15 meter lagi. Nanti, kadang-kadang, wah, udah enggak, ini enggak cukup waktunya. Yaudah, kamu kesini naik motor, nanti Mama yang naik motor. Oh ya, ketemu tengah jalan. Itu juga. Itu juga. Kadang-kadang, kami lakukan seperti itu. Jadi, keterbukaan, hal-hal yang sepele itu justru indah, menurut saya, untuk menunjukkan keharmonisan dalam berkomunikasi. Tambahan dikit saja sih, Pak Jarot. Ya, ini ada pertanyaan yang ditunjukkan ke saya. Saya jawab dulu, nanti kalau Ibu Krishna mau nambai, kebanyakanannya adalah, apa yang dibicarakan waktu dating dengan anak? Kadang bingung bahan pembicaraannya. Kalau ditanya, ya, apa di school? Ya, gitu. Jadi gini, namanya dating. Dating itu bicara yang tidak penting. Kalau tidak penting, namanya meeting. Nah, meeting jadi berantem. Jadi kalau dating itu bicara yang tidak penting. nanti kalau karena dating sudah tercapai, dan anak merasa dekat, dia pasti akan bertanya yang penting-penting. sekarang ngomong apa? Apa saja paling bagus, makanya dating itu, ya, kalau waktu dating kencan dengan pacar itu, kegiatan tidak penting. Karena yang penting kan pacarnya. Ya, kalau dating dengan pacar sebenarnya lebih gampang. Ya, karena kegiatan tidak penting. Makan tidak penting. Yang penting ketemu, ngobrol, percanda. Kemana juga tidak penting. Karena bukan kemananya, tapi sama siapanya, sama dia. Kemana saja, ayo. Tapi kalau sama anak, tidak bisa begitu. Kalau anak itu datingnya perlu dirancang. Misalnya, anaknya suka apa? Suka makan. Ya, kulineran. Anaknya nomor satu. Kalau namanya dating itu berdua, anak dua dibawa semuanya, bertiga. Yang satu nyamuk namanya. Jadi kalau dating itu, pengertiannya dating dulu, berdua ya. Jadi jangan bertiga. Kalau belum bisa dating, ya memang bukan belum dating. Bertiga dengan bapaknya, dengan ibunya. Karena ini anak dekat sama ibunya. Harus bertiga dulu. Sampai nanti akhirnya, jangan sama ibunya. Tujuannya sampai dekat sama bapaknya, jangan sama ibunya terus, ya nggak bisa. Jadi, misalnya anak ini, ini dekat bapak, ini dekat ibu. Yaudah, pergi bertiga dulu. Sampai nanti akhirnya, pergi bertiga itu, ibunya jangan banyak ngomong. Jangan mendominasi pertanyaan. Ini ibu sama anak udah dekat. Nanti kalau ibu ditanya, sadar, sadar, sadar. Tujuannya membawa anak ke bapak. Maka kalau ibu ditanya, menurut mama sih begini, singkat saja. Nggak tahu gimana, Pak. Tapi ibu sama bapak ini, di kamar udah janjian nih. Nanti kalau kamu anaknya nanya, kamu jangan borong semua, perjawabannya. Aku nggak bisa nambahin lagi. Jadi nanti bapaknya nambahin. Nah itu pagi lama kan makin dekat. Dating itu kalau sudah putus hubungan, susah. Memang ada penengahnya dulu, dia pergi bertiga. Nah singkat cerita ya, nanti baru pergi berdua. Sebelum bisa berdua, bawa nyamuk satu. Nyamuk itu dapet ini. Kan ganggu, bisa ganggu Anda berdua. Akhirnya malah dia berduaan terus. Anda jadi coper. Atau bapak jadi tukang bayar. Begitu membayar, baru cari bapak, minta duit. Tapi ngobrol sama ibunya. Ibunya harus memberikan waktu supaya anak dekat dengan bapaknya. Oke, bertiga, bertiga, bertiga. Nah sekarang singkat cerita, udah bisa berdua. Begitu bisa berdua, namanya dating, supaya bisa ngomong apa itu, anaknya itu senangnya apa yang sedang diajak dating ini. Senangnya kulineran, yaudah. Yuk kita ke Jakarta kota, misalnya gitu. Atau ke Bandung, ke Lembang. Pertama kita nyoba dulu, kanti kelinci ya. Sambil dijalannya, ah nggak mau Pak, itu kelinci itu rasanya kayak nggak ada rasa, kayak ayam, mendingannya kambing aja. Walaupun Bapak darah tinggi, sekali-sekali makan kambing, nanti demi anaknya rendah. Jadi, wah nanti pas makan, Papa dikit aja, Papa darah tinggi. Jadi nanti anak tahu nih, Wih, Papa korban buat aku nih. Tapi nggak apa-apa kalau Papa ngambil nanti yang nggak ada gajinya, yang penting murni dagingnya. Yang penting nggak pakai kuah. Kalau ada kuah, ambil kuahnya jangan diminum, kalau darah tinggi. Atau malah daging nggak apa-apa. Akhirnya ngomongin tuh soal daging. Iya, Papa udah umur nih, kalau makan daging, ya kuah. Kalau daging itu nggak boleh kuahnya. Karena kalau kuahnya sop itu, wah jeruannya dimakan semuanya. Kalau kamu nggak apa-apa, masih masa pertama ngomong soal kuliner. Habis dari sini kita pindah. Nah ini masih sore nih. Kita habis makan, Sate, kita pindah ya. Mau lotek atau rujak, ya udah ngomongin rujak aja. Jadi, anaknya nggak suka makan. Jangan diajak makan. Stress dia. Anaknya sukanya ngeliat-ngeliat baju yang mahal-mahal, yang bagus-bagus ke mal. Ya kesana aja. Kan nggak harus beli. Jadi, supaya ngomongnya asik itu, anaknya sukanya apa? Anak saya nomor dua, sukanya sejarah. Kalau ke Makassar, ke tempat benteng Belanda, ke museum, pergi ke, namanya, dari Makassar itu ada Maros, Maros ada air terjun, Bantimurung, dari Bantimurung naik ke gunung. Ada ratusan spesies kupu-kupu. Ngomongin soal kupu-kupu. Jadi, ngomong apa? Sesuai dengan anak. Yang menjadi kesukaan. Jangan ngomong cita-cita. Jangan ngomong tugas sekolah. Jangan ngomong PR. Kalau anaknya sudah kuliah dan nggak punya-punya pacar, jangan ngomong pacar. Itu hal yang amati pribadi, privasi. Nanti anak merasa dituntut. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan punya pacar? Ini kamu waktunya punya pacar. Itu nanti kalau sudah deket, sudah dating, sudah ngomongin es krim, sudah ngomongin yang lain-lain, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, nanti anak akan tanya, Mama, kalau orang kayak aku ini cocoknya punya suami atau punya istri yang kayak apa ya? Nah gitu. Itu masuk. Tunggu aja. Pasti. Kalau sudah deket, nanti pasti dia nanya. Tapi kalau belum deket, dia nggak akan nanya. Jadi kalau dating itu, namanya dating. Itu bicara yang tidak penting. Jangan buru-buru bicara yang penting, namanya meeting. Meeting itu membosankan. Kalau sekali ibu bicara yang penting, bapak bicara yang penting, dari dating berubah jadi meeting, anak mikir, udah lain kali pergi sendiri, nggak usah sama makhluk hidup satu ini, melihat tanpa stres, ditanyai masa depan, ditanyai cita-cita, ditanyai nikah kapan, walaupun kita kebelet banget nih. Kita udah kebelet banget, pengen tahu, udah punya pacar belum sih? Kita udah kebelet banget, tahu nih, itu pacarnya siapa sih? Tunggu aja sabar-sabar. Sabar-sabar. Tadi ibu krisah kan bilang jangan kepo. Nah itu namanya dating itu tidak bicara yang penting. Sampai nanti ketika anak menganggap kita sahabatnya, dia mau bicara yang penting. Pak, aku punya pilihan jurusan itu di antara dua ini, menurut papa yang mana ya? Menurut papa yang ini? Salah. Salah lagi. Salah. 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 Janganlah. Namanya namanya udah gede kok. Menurut papa, jangan yang ini. Menurut papa tuh begini. Kalau misalnya dokter sama, sekolah kedokteran sama bisnis, menurut saya dokter itu bagusnya ini, ini, ini. Kalau bisnis, bagusnya ini, ini, ini. Jurnanya bagus dong, pak? Ya bagus. Tapi kalau menurut papa, itu kamu tuh lebih bahagia yang mana? Papa ini salah jurusan. Papa insinyur jarut. Insinyurnya nggak dipakai. Akhirnya belajar psikologi, belajar pendidikan. Sekarang jadi gunulan nafas. Jadi, papa ini udah kuliah lama-lama, nggak nggak kepakai. Kamu jangan seperti itu. Makanya, kamu pikir bener-bener, gampangnya gini dah. Hidup ini sekali, papa tuh bikin banget kok, kamu tuh bahagia. Kalau dari dua pekerjaan itu, yang paling bikin kamu bahagia, itu mana? Kalau anak itu, obsesinya bahagia. Ada anak yang kaya, obsesinya kaya. Yaudah, mana yang paling bikin kaya? Jangan-jangan, belum-belum nanti, kekayaan apa artinya? Masuk surga yang penting. Kalau anak obsesinya masih pengen kaya, nanti kalau udah kaya, baru kita nasihati. Kekayaannya, sebagian disumbangin. Tapi, pokoknya, ngobrolnya itu, mesti dimulai dari anak dulu, nasihatnya belakangan. Kalau toh ngasih nasihat, itu kita hanya memberikan opsi. Kalau dokter begini, kalau ini begini. Sama juga kalau punya, aku pengen punya pacar, suami yang, ya, berangkat dari kamu. Kamu ini orangnya, kan ini, sanguin, pragmatik, melankolik, kalau pakai temeramen dasar. Kalau pakai MBTI, kamu ENFP, kamu ISTC, kamu ENFJ, dan seterusnya, ada 16 macam. Kalau kita tahu, lebih bagus. Kalau kamu begini, ini tergantung. Kalau kamu sanguin, mau cocok, ngobrol cocok, ide cocok, ya, sama-sama sanguin. Paling tahu-tahu bangkrut, karena sama-sama optimis. Paling tahu-tahu kerjaan, nggak diberesin, karena tiap hari ketawa melulu, lupa kerja. Kalau mau imbang, kayak apa-apa ini, sanguin sama pragmatik, ya, itu lengkap. Tapi lengkap itu kadang susah, karena awalnya, jadi berantem. Itu kita kasih pandangan-pandangan, Sampai anak bingung. Kalau udah bingung, bilang aja, sudah. Cari pacar tuh nggak pakai teori, pasti nggak dapat. Ya kan? Cari jodoh, cari suami, cari istri tuh pakai cinta. Cinta nggak pernah salah. Love never fail. Udah, kamu geter-geter sama siapa. Sampai anaknya udah mati rasa, nggak ada geter-geter lagi. Jadi, namanya dating itu, suasananya harus kayak sahabat. Ada pertanyaan lebih nambah sekarang jadinya. Waktunya habis nambah pertanyaan. Oke. Bentar, saya pause di grup dulu. Nanti, misalnya Bu Trisna yang lebih cocok jawab. Kalau nggak, saya udah pause dulu. Sebentar ya, saya baca pertanyaannya. Soal dating tadi, yang ngomong-ngomong, eh, kok malah saya pause balik. Everyone malah tak pause balik pertanyaan. Oke. Nah, anak perempuan usia 19 tahun. Merasa papa terlalu banyak nasehatin. Merasa itu berarti benar. Orang tuanya harus sadar, bapaknya harus sadar, ibunya harus nyadarin bapaknya. anak itu perasaannya benar. Jadi, anak usia 19 tahun, bapaknya kebanyakan menasihati. perasaannya saya buang aja. Jadi, cenderung membatasi diri ketika diajak ngobrol sama papanya. Pasti. Udah pasti. Udah overdosis namanya kebanyakan. Leknek gitu, telinganya. Anaknya nggak hormat sama ortu. Kalau pergi, anak selalu sama mamahnya. Anaknya, anak akan merasa sanggung bisa pergi berdua dengan papa. Oke. Gimana caranya? Ya, Bu Krishnada dulu, nanti saya tambahin. Tadi saya jelasin sedikit, soal pergi bertiga-bertiga, nanti saya ada tips tambahan. Silahkan. Ya, ya, ya. Pastinya harus instruksi diri ya. Kalau memang anak kok nggak nyaman dengan bapaknya, merasa bapaknya terlalu menasihati. Pertama, betul apa tidak? Itu harus diakui dulu oleh bapaknya. Ya, kalau memang anak merasa bapaknya terlalu banyak menasihati, betul apa tidak, kalau memang betul, apakah kita selama ini menjadi teladan yang baik buat anak kita? Itu yang kedua. Kalau kita cuma banyak menasihati, banyak perintah, tapi kita, istilahnya, nggak pernah memberikan contoh teladan yang benar, cuman banyak ngomong. Jadi, kata-kata anak, kata-kata orang, cuma omdo, omok doang, giliran dirinya sendiri, nggak pernah ini disuruh aku belajar terus, disuruh aku jaga pergaulan, nggak boleh pacaran, gitu ya. Makanya, kalau senangnya sama ibunya, gitu ya. Tadi Pak Jara sudah jelaskan, kalau pergi-pergi, kalau senangnya sama ibunya, dia lebih nyaman. Mungkin kita deteng tadi, kita ngomong yang penting-penting, tapi kita memang yang fun-fun saja, yang memang sesuai hobi kita, sesuai selera kita, gitu ya. Tapi, kalau dengan bapaknya, kok serius, apa-apa, dinasihati. Kemarin saya punya keponakan curhat. Tante, aku benci sama Papa. Pacaran nggak boleh dikerak dosa. Pergi nggak boleh, ngomong nanti dosa. Apa-apa dosa? Apaan sih dosa itu? Sampai dia, aku tuh bingung dengan konsep Papa dosa. Pergi berdua dibilang dosa. Makan berdua dibilang dosa. Dan namanya pacaran terus suruh ngapain? Selalu suruh hati-hati. Ya sudah lah, cukup sekali hati-hati. Aku juga punya telinga. Jadi, sekali lagi, mari kita cek kalau memang kita banyakan ngomong, pasti anak juga nggak akan masuk tuh nasihatnya. Tetapi ketika kita justru hati-hati, mama percaya kamu bisa berjaga diri ya, udah di rumah doain aja sendiri. Doain dalam perlindungan, jaga kekudusan, tidak aneh-aneh. Karena kalau kebablasan nanti juga memang tuh, wah, berat juga ya. Dari dating jadi peteng, pegang yang penting-penting. Dari meeting yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, ini juga perlu keterbukaan. Jadi, kalau memang kita merasa terlalu banyak bicara dan tidak melakukan apa yang kita perintahkan juga ke anak, anak pasti tidak dekat dengan kita. Anak itu bisa ngerti kok. Dia itu bisa mikir mana yang memang punya integritas orang tuanya, mana yang memang bapaknya bertanggung jawab, atau ibunya bertanggung jawab, mana yang lebih care ke anaknya dan bisa diteladani. Saya pikir itu yang akan menjadi tolak ukur buat anak kemudian mau untuk mengikuti nasihatnya, tidak jenuh dengan nasihatnya, ataupun bisa jalan santai asik dengan kita. Kalau orangnya, papanya nyebelin, nggak pernah senyum, manyun, banyakan aturan, ya siapa yang mau. Itu, itu, itu kira-kira Pak Jarot. Oke, ya, saya jawab ya. Anaknya merasa papanya kebanyakan menasihati. Udah, itu anggap aja sebagai kebenaran, sebagai fakta. Karena memang anaknya merasa demikian, berkata demikian. Maka ibu tinggal bilang sama bapak, Pak, anak tuh lihat tuh, pergi sama saya melulu. Sama kamu berdua, nggak mau. Nggak pernah ngomong sama kamu. Tidak duit, aku nggak punya duit, yang punya kamu, mintanya pun lewat saya. ini anak jujur sama saya, kamu kebanyakan ngasih nasihat. Udah, ngomong bela-belaan aja, supaya bapaknya tahu. Karena kalau nggak, dia nggak pernah saya tahu. Wah, itu anak memang harus dinasihati. Mungkin dia masih akan ngayar. itu anak kurang ngajar, nggak ngerti. Makanya kamu tuh nggak pernah nasihati. Saya yang nasihati. Oke, Pak. Tapi lihat nih sekarang, anak nggak mau ngomong sama kamu, nggak mau pergi sama kamu. Sekarang gini dah, kalau kamu punya nasihat, kasih ke saya, nanti aku sampaikan. Karena kalau kamu ngomong mental. Itu ya. Syukur suaminya mau diomongin. Kalau perlu banyak Ratu Ester. Belum ngomong sama suaminya, biar suaminya nggak marah. Kalau zaman Ratu Ester, bahkan Ratu Ester, kalau dikasih tongkat, itu dia hidup. Kalau nggak, dia mati. Karena Ratu Ester sebelum ngomong sama suaminya, dia puasa dulu tiga hari. Ini adalah cerita di Alkitab. Maaf, kalau yang bukan Kristen. Islam pun juga ada kisah atau pelajaran soal puasa. Jadi ibu puasa dulu, lalu ngomong sama suami. Karena suami itu pihak otoritas. Agak susah ngomong sama suami, sama susahnya kalau ngomong sama mertua. Kalau sudah, Pak, ini demi kehormatan kamu. Pak, ini kalau nasihat itu kan demi yang dinasihati ya. Jangan sampai anak itu lalu nggak punya hubungan sama kamu, kan bisa repot ya. Coba lihat kenyataannya. Semuanya kalau ngomong sama saya. Nah ini nggak baik kalau anak dekat sama saya, tapi nggak dekat sama kamu. Saya belajar di parenting, anak itu hebat, otak maksimal, perilakunya akan bagus. Kalau figu raya ibu imbang. Pelajaran parenting, saya diajarkan keseimbangan figur. Makanya anak ini ada masalah perilaku, nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama otoritas. Karena sebenarnya terjadi dari pemberontakan pada otoritas di dalam rumah. Nah, kalau bapak ibu, ibu sudah bisa meyakinkan bapak, nah, terus gimana dong? Ya udahlah, aku tak nanti yang ngasihatin. Tapi, saya pengen anak itu nggak dekat cuma sama saya. Jadi, ibu atau bapak, saya salah satu, jangan menikmati kedekatan anak, tapi bahagialah kalau anak juga dekat dengan pasangan Anda. Nah, mulainya gimana? Seperti tadi, saya ceritakan, ini pemulihanya itu nggak bisa langsung bapak dating sama anaknya. Nanti anaknya malah trauma dating. Karena kayak dua orang bisu pergi bareng-bareng. Itu tertekan banget. Anda pergi sama orang asing, gimana? Pergi berdua, jauh banget, nggak ngomong. Nggak ngomong itu menderita loh, bagi orang yang pengen banyak ngomong. Anaknya pengen ngomong, tapi nggak bisa. Bapaknya pengen ngomong, nggak bisa. Berdua pergi bareng-bareng. Itu trauma sekali. Makanya, pergi bertiga dulu. Jangan dating sebelum waktunya. Pergi bertiga. Pergi bertiga, pergi bertiga. Tadi sebenarnya waktu, tadi itu saya sudah jelasin tuh. Pergi bertiga itu bapak-ibu kompak. Ini anak dekat sama ibu. Mama, ini gimana-gimana? Menurut mama sih begini. Singkat jawabannya. Nggak tahu kalau menurut papa. Nah, papa ngomong nih. Tapi bapak ngomongnya ngomong, kasih tahu ya. Ingat apa ya? Pendapat, bukan nasihat. Beda. Pendapat sama nasihat itu beda. Pendapat itu, ya kalau menurut papa itu begini. Tapi ya, kamu lebih suka yang mana, itu pilihan kamu. Gitu loh. Menurut papa ini ya, denger ya, denger ya. Yelah, dia anak-anak langsung pikir, terakhir aku beri sama makhluk hidup, satu itu gitu ya. Jadi, kasih tahu bapaknya. Untuk belajar, tidak mungkin nasihat. Tapi berpendapat, terpendapat, terpendapat. Atau, ya berperan yang lain, yang gampang. Misalnya pergi ke mal bertiga. Bapaknya jangan kayak biasanya. Di kopi, nih, ya kredit card, ini duit, dah belanja, apa yang kalian suka. Papa tunggu di sini. Bapak pergi bertiga, ngikutin kemana itu, anak pergi. Ya, bahkan kalau udah nanti tahap berikutnya, tahap pertama pergi bertiga. Dimana si bapak ini harus berperan. Kalau dulu saya sama anak perempuan terakhir, kecil saya juga begitu. Karena si kecil itu dekat-dekat sama mamanya. Dua dekat sama mamanya. Akhirnya kita pergi bertiga, 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 bertiga. Singkat cerita, ketika bertiga itu istri cari alesan. Eh, mama ada yang lupa nih, mau beli vitamin, misalnya gitu. Atau apa, yang bener-bener, pergi. Lalu HP-nya dia matiin. Terus, yaudah, saya berdua aja sama satu anak. Mau gak mau kan dia gak bisa dijam terus. Tapi kita dalam posisi mau nolong. Kalau dia beli barang, ya kita bayarin. Tapi itu gak gampang. Mengantar anak. Kalau seorang bapak ya, kalau seorang ibu kan memang ngobrol sama anaknya. Kalau bapak, ya itu dikuat-kuatin aja. Nah ini, bapaknya perlu dikasih. Kekuatan nih. Nanti antar anakmu, ya aku ngilang sebentar. Kalau kamu udah gak sabar, gak tahan nih. Kayak diem-dieman berdua, ya kamu bea saya. Lalu nanti istri datang lagi. Cair lagi. Jadi butuh dicairkan. Kalau belum bisa dating, jangan dating. Bertiga dengan istri, atau malah rame-rame sekeluarga dengan keponakan, ketawa-ketawa. Itu kan cair. Nanti diantara pergi. Jadi kalau saya, misalnya pergi sekeluarga. Suami istri, anak tiga, lima, berlima. Nanti sampai di lokasi, misalnya kami ke Dieng, atau kami ke Singapura, kemanapun pergi, kami ada waktu datingnya. Jadi pergi bareng-bareng. Dari rumah naik taksi bareng-bareng. Sampai ke bayi walk, atau di dekat Sun Bay, ada restoran, habis makan bareng-bareng, nanti habis makan mau kemana nih? Saya sih pengen cari es krim. Saya nggak makan es krim. Saya lihat Ben. Ben, cari kopi yuk. Ini anak, biasanya ngobrol sama mamanya. Tapi kita sengaja, memang sengaja mau memecah keluarga. Dipecah di bawah diri. Kamu sama ini, aku sama itu. Nanti istri ngajak ngomong yang satunya, eh mau cari ini nggak? Kata di sini ada. Iya ada, ada, ada. Atau ke sana. Yang adiknya atau kakaknya, yang memang kita tahu dia nggak suka hal itu. Ben, mau kemana Ben? Sampai apa-apa ya. Jadi pada itu kita, kita ini suami istri kompak. Kita harus punya strategi. Kita pergi bareng-bareng dulu. Jangan berdua ya. Bosan di tengah jalan. Kalau kita mau seharian, maka itu ada jam di mana keluarga makan bareng, ketawa-ketawa. Ya, ketawa-ketawa sama mamanya. Kita senyum-senyum aja. Itu udah 2 jam, makan sambil ngobrol. Lalu ada 1 jam, pisah. Pisah kelas. Kelas papa, kelas mama. Sengaja. Mau cari apa? Kita tahu dia kesukaan anak berbeda. Lagi satu pasti nggak mau. Nah, kita masuk ke situ. Kan nggak lama. Kalau sejam itu diem-dieman, nggak masalah lah. Nanti ketemu lagi. Baru ketemu, dia ngobrol. Mah, mah. Tadi begini, 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 sama kita nggak ngobrol. Tapi paling-sali berdua dulu. Itu bertahap namanya. Sampai nanti lama-lama pasti bisa. Jadi pemulihan itu butuh proses. Kalau kita sengaja begitu. Dengan membuat ada family time, kalau ada dating time. Gimana dating itu pasti bisa. Apalagi waktu anak saya yang pertama udah menikah. Pas dating time ini kan dia sama suaminya. Atau sebelum nikah dulu ada pacar. Jadi sama pacarnya. Nanti dua anak deh. Satu sama istri saya, satu sama saya. Ntar kadang bisa dibalik, diganti. Eh, ini papa mau, misalnya, yang mau dekat sama saya malah yang perbuan. Misalnya, karena sama-sama supa panjang tebing, ini-ini, mau cari sepatu. Nah, nanti cari alasan lagi. Eh, habis ini mau cari ini. Yang tahu tempatnya kan Benaya. Ben, antar papa ya. Sengaja itu. Kita sengaja loh, kita rancang. Nah, anak nggak tahu. Karena itu kan strategi kita berdua. Maka orang tua ini, ibu ini yang nanya, ini mesti perundingan sama papanya dulu. Ya, bahas nih, si anak ini dekat banget sama saya. Saya senang-senang aja. Saya punya teman ngobrol, begini, begini. Tapi, nggak baik loh kalau anak laki-laki nggak dekat bapanya. Nanti gini, gini, gini. Nggak baik loh kalau anak perempuan nggak dekat bapanya. Jadi, mau anak lagi anak perempuan, dua-duanya perlu dekat bapanya. Ngomonglah kepada suami. Baru atur strategi tadi. Untuk, supaya, nggak bisa gini, oh ternyata diting itu penting ya. Pak pergi berdua sama anak itu, Pak ke mal. Berangkat satu jam di jalan, di mal dua jam, pulang satu jam. Selama empat jam itu anak menderita sengsara. Bagi orang Kristen tentunya merayakan Natal empat jam. Sunyi senyata. Sunyi senyata. Dengarkan anak berdua sama bapak, ibu aja abis berantem sama suami. Pergi berdua. Jauh lagi. Mau pergi ke pesta. Kalau nggak sama suami, nanti gimana? Ditanya suaminya di mana? Kejap. Berangkat sama suaminya dua jam, tiga jam. Terayakan Natal. Sunyi senyata. Begitu nyampe, rasanya kayak lempas. Suaminya kemana udah nggak diurus lagi deh. Itu Herodes tinggal aja. Udah emang udah ngep tadi selama tiga jam. Begitu ketemu keluarga, rasanya bahagianya luar biasa. Kita mau pulang. Aduh, perjalanan pagi. Menuju neraka ini. Gimana nih? Ya, cari deh. Eh, mau nggak ikut saya pulang. Mau nggak ikut saya pulang? Sari orang-orang nawari siapapun tak nyari tempengan. Padahal dia enggak betah berdua sama Herodes sama Kunyot satu itu. Sebuah juga ngomong apa-apa. Ada yang mau ikut. Wah, senang banget. Ya kan? Itu bukti kalau bertiga itu kadang yang menyenangkan. Mencarikan suasana. Nah, sekarang bertiganya adalah dengan pihak yang akan dicairkan tadi. Termasuk suami-istri aja kalau berdua pergi nggak bisa ya daripada menderita ajak. Tapi sebaik gini. Kalau suami-istri itu adalah masalah relasi yang bukan anak ya nih. Sebelum mereaksin anaknya, suami-istrinya dulu nih. Ibu mau ngomong sama suami malah dimarahi. Nah, ibu cari yang dekat sama suami siapa. Misalnya. Ya, pergi bertiganya sama dia. Ya. Anak yang dekat suami atau adiknya suami atau apa. Adiknya suami ulang tahun. Eh, kamu nggak mau pergi beliin dia hadiah. Kalau toh berdua demi kepentingan yang dekat sama suami. Atau ada bahan pembicaraan. Syukur suaminya udah beres. Ya, kalau suaminya beres masalahnya nggak panjang banget. Kita cukup suami istri, cari kesepakatan. Nah, terus yang yang jauh sama bapaknya ini pergi berbicara. Oke, itu yang saya bisa bagikan. Kita waktunya sudah nabrak 12 menit. Ya, kalau tadi mulai jam 7.04, memang kita harusnya selesai jam 9.00. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang pertanyaannya ada, kita selesaikan, kita putaskan. Ya. Sampai jumpa besok malam dengan saya. Semalam dengan saya. Jumat, nah ini pengumuman sekalian. Saya ke Filipin. Jadi, nanti Jumat kembali lagi dengan Ibu Her dan kalau Ibu Krishna bisa hadir. Kalau saya, Ibu Her dengan putranya, saya sebagai host. Saya akan ke Filipin. Tapi selesai, saya sudah pulang. Sehingga minggu depan, Rabu. Dengan Ibu Krishna, saya sudah ada lagi. Selamat malam. Sampai jumpa besok malam dengan saya dan Jumat Malam untuk nanti-nanti sehat-nanti. Terima kasih, Ibu Krishna. Ya, terima kasih semuanya. Yuk. Terima kasih.